Cersil api di Bukit Menoreh Jilid 132 Dalam kebimbangan, ternyata Agung Sedayu telah menghentakkan segenap kekuatannya, segenap kemampuannya, dan segenap daya ungkapnya atas ilmu yang dimilikinya Ia tidak ingin mengalami kesulitan yang lebih parah lagi pada keadaan yang demikian Meskipun ia tidak berharap akan dapat menyelesaikan pertempuran itu dengan serta merta, namun ia berharap bahwa ia akan dapat mempergunakan kemampuannya itu untuk bertahan lebih rapat dari lawannya Pada saat yang gawat itu, Jandon telah bersiap untuk melontarkan serangannya langsung menghentam tubuh Agung Sedayu yang masih duduk di tanah bersandar pada kedua tangannya Bahkan Jandon telah yakin, bahwa serangannya itu akan menentukan akhir dari perkelahian yang telah berlangsung terlalu lama baginya Tidak pernah ada seorang pun yang dapat bertahan selama itu, selain Agung Sedayu Namun tepat pada saat Jandon meloncat menyerang Agung Sedayu yang masih duduk di tanah itu, dengan lontaran kakinya datar menyamping Maka Agung Sedayu telah menyerangnya pula dengan tatapan matanya, menghantam dadanya Ternyata bahwa lontaran ilmu Agung Sedayu yang luar biasa itu, telah berhasil menembus perisai ilmu Jandon yang membetengi dirinya Karena itu maka pada saat ia melayang, terasa dadanya bagaikan dihentakan oleh kekuatan yang sangat berat, bahkan kemudian seolah-olah isi dadanya bagaikan telah diremas Gila, Jandon mengumpat. Tetapi ia sudah meluncur dengan derasnya Agung Sedayu sudah memperhitungkan keadaan itu dengan cermat Ia melihat Jandon menyeringai menahan sakit Dengan demikian ia yakin, bahwa ilmunya berhasil menembus tirai yang seolah-olah menyekat segala macam serangan atas murid terpercaya dari gunung kendeng itu Tetapi Agung Sedayu pun tidak mau dikenai serangan Jandon yang dilontarkan dengan segenap kekuatannya Ternyata bahwa ketahanan ilmu Agung Sedayu masih belum mampu membebaskannya dari rasa sakit Karena itu, jika serangan Jandon itu menghantam dadanya, meskipun ia sudah melambarinya dengan ilmu kebal yang baru mulai dipelajarinya Namun nafasnya tentu masih terasa sesat Dan isi dadanya pun tentu akan diremukannya Karena itu, demikian serangan itu meluncur mendekati sasaran Agung Sedayu telah melepaskan serangannya pula Ia masih sempat berguling ke samping, menghindarkan diri dari sentuhan kaki Jandon Jandon mengumpat dengan kasarnya ketika serangannya tidak menyentuh lawannya Apalagi perasaan sakit masih saja terasa meremas dadanya, meskipun tiba-tiba telah menjadi jauh berkurang setelah Agung Sedayu terpaksa menghindar Namun ketika kaki Jandon menginjak tanah, ia masih harus berjuang sesaat untuk mengatur pernafasannya yang sesat Karena remasan ilmu Agung Sedayu atas isi dadanya Kesempatan itu telah dipergunakan pula oleh Agung Sedayu dengan sebaik-baiknya Ia kini meyakini bahwa ilmunya yang dapat dilontarkannya lewat tatapan matanya Ternyata telah jauh lebih mapan dari ilmu kebalnya Karena itu, dilandasi dengan kemampuannya yang telah luluh di dalam dirinya dari beberapa unsur ilmu Maka ia berniat untuk mempergunakannya pada saat-saat yang paling gawat itu Ketika Jandon kemudian bersiap untuk memburunya, maka Agung Sedayu pun telah bersiap pula Seperti semula ia masih duduk di tanah, seolah-olah ia memang belum sempat berdiri Karena keadaannya yang tidak menguntungkan setelah terjadi benturan yang terdahulu Sekali lagi Jandon ingin melumatkan isi dada Agung Sedayu selagi Agung Sedayu belum sempat berdiri Ia masih belum yakin bahwa kesakitan di dadanya itu adalah karena serangan lawannya yang tidak kasat mata Ia masih belum menyadari bahwa sebenarnya perasaan sakit itu bukannya karena benturan-benturan yang telah terjadi Sehingga bagian dalam tubuhnya menjadi pedih dan nyeri Namun agaknya Agung Sedayu lebih cepat sekejap dari lawannya Pada saat Jandon telah bersiap meloncat, maka Agung Sedayu telah meremas isi dadanya dengan sorot matanya Menembus perisai ilmu lawannya Terasa nafas Jandon menjadi sesat Meskipun ia masih sempat meloncat menyerang, karena daya lontarnya yang sudah siap mendorongnya Namun seakan-akan perasaan sakit telah tidak tertahankan lagi Hanya karena ilmu kebalnya sajalah yang menyebabkan Jandon masih tetap mampu menyerang Tanpa perisai ilmunya, ia tentu sudah terkapar di tanah Yang dilakukan Agung Sedayu kemudian agak berbeda dengan yang terdahulu Ia memang melepaskan ilmunya, tetapi ia tidak berguling menghindar Ia tahu, lontaran serangan Jandon tidak sekuat serangannya sebelumnya Karena perasaan sakit yang telah menyengatnya lebih dahulu Karena itu, maka Agung Sedayu itu pun segera membenahi letak duduknya Tangannya pun segera menyilang di dadanya Ketika serangan lawannya menghantamnya, maka yang terjadi adalah benturan yang dasyat Kaki Jandon telah menghantam tangan Agung Sedayu yang bersilang Tetapi sebenarnya lah bahwa kekuatan Jandon bukannya sepenuh kemampuannya Itulah sebabnya, maka ia tidak berhasil membanting Agung Sedayu terlentang di tanah Bahkan ia sendirilah yang kemudian terhuyung-huyung surut Hampir saja ia jatuh terlentang, jika ia tidak dengan sepenuh sisa tenaganya menjaga keseimbangannya Namun dalam pada itu, Agung Sedayu tidak melepaskannya Ilmunya yang luar biasa itu ternyata telah benar-benar dapat dikendalikannya Ia tidak mempergunakan waktu yang panjang untuk melontarkannya Seperti ia menyerang dengan tangan atau kakinya saja Pada saat Jandon terhuyung-huyung itulah, Agung Sedayu telah menyerangnya dengan segenapung kapan ilmu yang dimilikinya Demikian kuatnya menembus perisai ilmu lawannya Jandon yang masih terhuyung-huyung itu terkejut Tetapi ia tidak sempat berbuat sesuatu Ketika ia mencoba berdiri tegak, maka jantungnya bagaikan telah remuk oleh serangan ilmu lawannya Sejenak Jandon termangu-mangu Namun kemudian matanya menjadi berkunang-kunang Tetapi ia tidak menyerah kepada perasaan sakit itu Dihentakannya segenap ilmu Sekali lagi ia berusaha untuk meloncat menyerang Namun perhitungan Agung Sedayu nampaknya telah benar-benar mengakhiri pertempuran itu Jandon memang bersiap untuk menyerang Tetapi Agung Sedayu tidak mau melepaskan lagi serangannya Tatapan matanya bagaikan pusaran yang mengorek menembus ilmu kebal Jandon yang dibangga-banggakan Namun ternyata dengan bekal ilmunya Beralaskan unsur-unsur dari ilmu yang telah dipelajarinya pula dengan menyadap makna isi kiap-kiwas kita Maka Agung Sedayu telah berhasil menembus perisai lawannya sampai ke pusat jantung Darah Jandon seakan-akan telah membeku karenanya Dengan demikian maka kakinya tidak sempat lagi melangkah Terhuyung-huyung ia maju Betapa perasaan sakit Mencengkamnya, namun tangannya masih juga mengembang Menerkam Agung Sedayu yang masih duduk di tanah Agung Sedayu melihat bagaimana lawannya menerkamnya Ia memang dihadapkan pada pilihan yang sulit Menghindari terkaman lawannya, atau sama sekali tidak melepaskannya Menurut perhitungan Agung Sedayu kewadaan Jandon sudah semakin parah Ia merasa bahwa ilmunya lewat sorot matanya dapat mengorek dan menembus perisai ilmu lawannya Karena itu, maka Agung Sedayu pun memilih untuk tidak melepaskan serangannya lewat sorot matanya Meskipun tangan-tangan lawannya akan mencekik leharnya Sebenarnya lah bahwa Jandon seolah-olah tidak mampu lagi untuk tetap tegak Namun ketika ia akan jatuh tertelungkup, maka ia sempat memaksa kakinya melangkah maju Sehingga ketika ia benar-benar jatuh, maka tangannya masih sempat mencengkam leher lawannya Terasa perasaan pedih dan panas bagaikan tersentuh bara telah menyengat leher Agung Sedayu Namun pada saat terakhir, tatapan matanya justru telah menyerang bagian yang lebih lemah lagi dari tubuh lawannya Yaitu matanya yang sedang menatap wajah Agung Sedayu dengan penuh keberanian Demikian dia syat serangan Agung Sedayu yang sudah berhasil menembus benteng ilmu lawannya Yang justru menjadi semakin lemah, maka sesaat kemudian, maka Jandon pun telah kehilangan segenap kemampuannya Serangan Agung Sedayu seolah-olah telah menembus sampai ke pusat syaraf di kepala Jandon Sehingga Jandon telah kehilangan segenap pengamatan diri, bahkan akhirnya setelah menggeliat sambil mengumpat Ia telah kehilangan segenap kemungkinan dapat bertahan untuk tetap hidup Namun demikian Jandon jatuh terkulai di sisi Agung Sedayu, maka terdengar anak muda itu mengeluh Rasa-rasanya lehernya benar-benar seperti terbakar Tangan Jandon yang dilambari dengan hentakan sisa kekuatan dan puncak ilmunya, benar-benar telah membakar leher Agung Sedayu Tetapi pertempuran itu sudah berakhir Kiai Gringsing dengan tergesa-gesa telah berlari mendekatinya Namun bagaikan terbangun dari sebuah mimpi yang mengerikan Maka Kiai Gringsing pun segera teringat kepada Sabung Sari dan kepada orang-orang lain yang juga terluka parah Tanpa berpikir tentang hal yang lain, maka Kiai Gringsing pun kemudian berteriak, bawa mereka ke pendapa Dengan serta-merta, maka orang-orang yang terluka pun segera dibawa ke pendapa, termasuk Agung Sedayu Pada saat itu, Untara berdiri termangu-mangu di bawah tangga pendapa pada pokan kecil itu Di sampingnya Widura memandang Agung Sedayu dan Sabung Sari yang terbaring di antara orang-orang lain yang terluka dengan hati yang gelisah Sementara gelagah putih dengan wajah yang tegang bersimpuh di antara Agung Sedayu dan Sabung Sari Keduanya terluka parah Sabung Sari masih pingsan, meskipun titik-titik air yang menyentuh bibirnya membuatnya agak segar Bahkan perlahan-lahan anak muda itu sudah mulai menggerakkan bibirnya yang masah Namun sementara itu, ternyata keadaan tubuh Agung Sedayu pun sangat mencemaskan Lehernya bagaikan terluka oleh sentuhan api Agaknya hentakan ilmu jandon telah menyusup pula di antara ilmu kebal Agung Sedayu yang masih Belum sampai ke tingkat yang memadai, sehingga pada saat Agung Sedayu mengerahkan ilmunya pada sorot matanya Maka ternyata kulitnya telah dibakar oleh sentuhan tangan api murid terpercaya dari gunung kendeng itu Sejenak kemudian, Kiai Gringsing pun telah bekerja dengan sibuknya Sementara beberapa orang lain telah mengumpulkan korban yang berjatuhan di padepokan kecil itu Gelagah putih pun kemudian sibuk membantu Kiai Gringsing Menyiapkan segala macam keperluannya untuk memperingan penderitaan Agung Sedayu, Sabung Sari dan beberapa orang lain Sementara mereka yang terluka tidak terlalu parah, telah dipersilahkan untuk mengobatinya sendiri untuk sementara Sebelum Kiai Gringsing sempat melakukannya Dalam pada itu, perhatian untara telah tertumpuk kepada orang-orang yang dapat ditawannya hidup-hidup pada pertempuran itu Selain prajurit-prajurit pajang yang telah mencegat prajurit berkuda yang telah dikirim oleh untara Ternyata juga bahwa Banjar Aking, yang bertempur melawan Sabung Sari, masih hidup Kiai, berkata untara kepada Kiai Gringsing, usahakan, agar orang gunung kendeng itu tetap hidup Agaknya ia termasuk orang yang cukup penting bagi padepokannya Kiai Gringsing mengangguk-angguk Jawabnya, mudah-mudahan aku berhasil nger Orang itu memang penting untuk mencari keterangan yang agak lengkap tentang gunung kendeng Dan tentang hubungan gunung kendeng dengan orang-orang yang telah tertangkap di luar padepokan ini Untara mengangguk pula Tangkapan-tangkapan itu harus segera diselamatkan Agar mereka tidak mengalami nasib buruk Jika kawan-kawannya mengambil sikap lain apabila mereka yakin tidak akan dapat membebaskan mereka Beberapa kali telah terjadi, orang-orang yang mungkin dapat disadap keterangannya, telah dibunuh dengan kejamnya Bahkan Sabung Sari pun hampir menjadi korban pula dari orang yang dianggapnya memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi Justru orang yang dipercaya untuk mengobatinya, telah dengan sengaja meracunnya Untunglah Kiai Gringsing sempat menyelamatkannya Tetapi demikian Sabung Sari telah sembuh Kini sebelum anak muda itu sempat menikmati kesembuhannya Karena ia masih harus selalu berada di dalam biliknya dan berpura-pura masih sakit Kini ia benar-benar telah terluka lagi Tidak kalah parahnya dengan yang pernah dialaminya Bahkan agaknya Agung Sedayuk pun mengalami luka yang sangat parah di lehernya Dalam kesibukan itu, maka Untara telah memanggil dua di antara empat prajurit berkuda yang berada di padepokan itu Diperintahkannya kedua orang itu menghubungi seorang perwira yang paling dipercaya oleh Untara Agar ia segera datang ke padepokan kecil itu bersama beberapa orang prajurit yang dapat dipercaya pula Ia tahu apa yang harus dikerjakannya menghadapi keadaan ini Berkata Untara aku harap ia segera datang Mungkin keadaan ini masih akan berkembang Jika saat ini gembong sangiran kembali bersama sisa murid-muridnya Maka kita akan mengalami kesulitan Justru karena kita ingin menyelamatkan para tawanan itu Sejenak kemudian, maka dua ekor kuda telah berderap menembus gelapnya malam Suara kentong dalam nada titir telah berhenti sama sekali Api pun telah lama padam Namun di padepokan kecil itu ketegangan justru semakin memuncak karena anak-anak muda yang terluka parah Beberapa orang lain juga terluka Tetapi mereka masih dapat berbuat sesuatu bagi dirinya sendiri Bahkan sejenak kemudian mereka pun sudah dapat membantu kesibukan Kesibukan yang terjadi di padepokan itu Namun seorang dari mereka yang bertahan di padepokan itu telah menjadi korban Jika kau tidak datang tepat pada waktunya, berkata Widura, maka mungkin sekali keadaannya akan berbeda Gelagah putih sama sekali sudah tidak mempunyai kesempatan lagi Dengan demikian, maka kekalahan demi kekalahan akan merambat pada lingkaran-lingkaran pertempuran yang lain Mungkin aku lebih dahulu, kemudian kilurah Patrajaya dan kilurah Wirayuda Baru kemudian, orang-orang yang terhitung memiliki ilmu yang tinggi di antara mereka akan mendekati arna pertempuran Agung Sedayu dan Sabung Sari Untara menarik nafas dalam-dalam Hampir di luar sadarnya ia bergumam Tetapi aku sama sekah tidak menduga paman bahwa tingkat ilmu Agung Sedayu sudah demikian tinggi Bahkan aku tidak mengerti bagaimana Keru ia dapat membunuh lawannya, Widura mengangguk-angguk kecil Tetapi ia tidak menjawab Yang kemudian menjadi pusat perhatian untara, selain adiknya dan Sabung Sari yang terluka parah, adalah para tawanan Ia berharap bahwa Banjar Aking tidak mati Mungkin ia dapat memberikan beberapa keterangan tentang Gunung Kendeng Sementara beberapa orang prajurit pajang yang tertangkap, akan ditelusurinya dalam hubungan mereka dengan Ki Pringgajaya Namun untara harus cepat bertindak Bahwa pimpinan tertinggi pada pokan Gunung Kendeng sempat melarikan diri, adalah suatu isyarat yang kurang menguntungkan Mungkin berita kegagalan ini akan segera sampai ke telinga Ki Pringgajaya Karena itu, maka ketika prajurit yang dipanggilnya dari Kademangan Induk Jatianom telah datang Maka atas persetujuan Ki Pringgajaya Maka orang-orang yang tidak terancam jiwanya, akan dibawa oleh untara ke rumahnya di bawah pengawasan yang sangat ketat oleh orang-orang yang dipercayanya Sementara, untara pun telah meletakkan beberapa orang prajurit pilihan di pada pokan itu untuk ikut Serta mengawasi beberapa orang tawanan yang berada di dalam perawatan Namun yang penting bagi para prajurit itu adalah justru melindungi jika gembong sangiran datang kembali untuk mengambil orang-orangnya yang tertinggal Dua orang kuat di pada pokan ini sedang terluka parah Berkata untara kepada orang-orang pilihannya, meskipun kalian tidak sekuat mereka, tetapi dalam jumlah yang cukup, kalian akan dapat menjaga dan sekaligus membantu melindungi para tawanan itu Dengan demikian, maka selagi Kia Ye Gringsing sibuk mengobati orang-orang yang terluka, maka untara pun sibuk memindahkan para tawanan ke rumahnya Ternyata untara tidak mau terlambat Ia berharap, bahwa ia akan dapat mendahului berita kegagalan gembong sangiran itu sampai ke telinga Kipringgajaya, meskipun untara merasa ragu Karena ia pun sadar, bahwa gembong sangiran bukan anak-anak Orang itu mampu bergerak cepat, yang agaknya akan dapat mengimbangi kecepatannya bergerak Tetapi untara tetap berusaha Ia tidak menunggu sampai matahari terbit Malam itu juga, ia memaksa prajurit yang tertawan untuk mengatakan, siapakah yang memerintahkan mereka melakukan pengkhianatan itu Prajurit-prajurit itu mengenal dengan baik, siapakah untara Maka merekap pun tidak menunggu keadaan mereka menjadi semakin sulit Karena itu, maka mereka segera mengaku, bahwa mereka adalah pengikut-pengikut Kipringgajaya Untara menggeretakan giginya Meskipun hal itu sudah diduganya, bahkan hampir yakininya, namun pengakuan itu telah membuat jantungnya bagaikan semakin cepat berdetak Aku akan memanggil Kipringgajaya dari perjalanannya Berkata untara, aku akan menghadapkan kalian dengan Kipringgajaya Wajah para prajurit itu menjadi semakin pucat Aku sudah berpasangka sejak lama Aku sudah mendapat laporan Tetapi kalian adalah saksi hidup yang tidak akan dapat diingkarinya lagi Di samping sabung sari sendiri, geram untara kemudian Lalu, di hadapan Peringgajaya kalian tidak usah takut Aku akan bertanggung jawab atas keselamatan kalian jika Peringgajaya berusaha melakukan kekerasan Betapa saktinya orang itu, tetapi di hadapan sepasukan prajurit pilihan Ia tidak akan dapat berbuat apa-apa Jika ia mencoba melakukannya, maka tubuhnya akan menjadi arang keranjang Bahkan seandainya ia memiliki ilmu kebal sekalipun Maka perisai ilmunya tidak akan dapat menangkis ujung kerisku Kiai Sasak Betapa tebalnya ilmu kebal seseorang Maka ujung Kiai Sasak akan dapat menembus sampai ke pusat jantungnya Prajurit-prajurit itu menundukan kepalanya Mereka sudah berada dalam keadaan yang paling sulit Mereka tidak mengira bahwa akhirnya merekalah yang tertangkap Prajurit-prajurit berkuda yang dicegatnya itu ternyata benar-benar orang pilihan Untara benar-benar ingin bergerak cepat Ketika matahari terbit, maka ia pun segera mempersiapkan diri Ia harus berbicara dengan Kiai Gringsing Bahwa ia akan pergi menyusul Ki Peringgajaya dan Memanggilnya untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya Apakah Angger akan menghadap ke pajang bertanya Kiai Gringsing? Aku merasa curiga dengan beberapa orang perwira di pajang Kiai, jawab Untara Tetapi jika aku akan langsung menyusul Ki Peringgajaya Aku tidak tahu sampai dimanakah perjalanannya hari ini Dan kemana besok ia akan pergi Tetapi tentu ada juga senapati pajang yang masih dapat dipercaya Mungkin Angger Untara mengenal satu dua orang yang meyakinkan Angger Bahwa mereka tidak dipengaruhi oleh mimpi yang buruk itu Untara termangu-mangu Tetapi ia memang mempunyai pertimbangan tertentu Diam-diam ia menilai beberapa orang perwira yang memiliki kekuasaan yang luas di pajang Beberapa orang petugas sandi Seperti Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda dapat membantunya memberikan beberapa petunjuk Karena ia mengenal beberapa nama dan keadaan mereka di pajang Kiai, berkata Untara Aku minta maaf bahwa aku tidak dapat menunggui kesibukan pada pokan kecil ini Tetapi aku akan memperbantukan orang-orangku untuk menyelenggarakan mereka yang terbunuh di pertempuran semalam Aku ingin menemui orang-orang yang dapat memberikan beberapa petunjuk kepadaku Apakah yang sebaiknya aku lakukan atas Kip Ringgajaya? Silahkan Nger Mungkin kecepatan Angger bergerak akan dapat membantu memecahkan persoalan ini Jawab Kiai Gringsing Ya Kiai Apapun yang akan terjadi, aku harus dengan cepat bertemu dengan Kip Ringgajaya Berkata Untara kemudian, jika perlu, maka aku akan mempergunakan kekerasan untuk membawanya kemari Tetapi apakah Angger akan pergi seorang diri bertanya Kiai Gringsing? Tidak Aku akan membawa dua orang pengawal khususku Aku tidak dapat memperhitungkan apakah yang akan terjadi jika Kip Ringgajaya merasa curiga Bahwa aku sudah mengetahui segalanya Jika ia sudah mendengar kegagalan ini, maka ia tentu akan mengambil sikap Apakah yang akan Angger lakukan jika ia menolak? Tanda petik Aku akan melaporkannya kepada Tumenggung Prabadaru Tanpa menyembunyikan satu hal yang paling kecil sekalipun Aku akan mohon kepada Tumenggung Prabadaru untuk membantuku, memaksa Kip Ringgajaya kembali ke Jatianom Jawab Puntara Kiai Gringsing mengangguk-angguk Ia tidak dapat memberikan pendapatnya terlalu banyak, karena ia memang tidak banyak mengetahui tentang lingkungan keperajuritan di pajang yang telah goyah itu Demikianlah, setelah minta diri kepada Ki Widura, Gelagah Putih dan orang-orangnya yang berada di padepokan itu Maka Untara pun meninggalkan Jatianom Ia tidak dapat minta diri kepada Sabung Sari dan Agung Sedayu, karena keduanya seolah-olah masih belum menyadari keadaannya Hanya kadang-kadang mereka mengerti tentang diri mereka Namun pada suatu saat, mereka seolah-olah menjadi pingsan kembali Sepeninggal Untara, padepokan kecil itu menjadi terlalu sibuk Kiai Gringsing yang sama sekali tidak sempat beristirahat, masih selalu sibuk dengan orang-orang yang terluka Bukan orang-orang padepokan itu sendiri saja, tetapi juga orang-orang Gunung Kendeng Banjar Aking yang parah, juga dirawatnya baik-baik, meskipun orang itu selalu berada di bawah pengawasan yang kuat Di bagian lain, orang-orang di padepokan itu sibuk menyelenggarakan orang-orang yang terbunuh di peperangan Siapapun mereka, maka mereka harus dikuburkan sebaik-baiknya seperti yang seharusnya dilakukan Dengan dua orang pengawal, maka pada saat itu Untara berpacu ke Pajang Setelah ia berbicara dengan Kilurah Patrajaya, Kilurah Wirayuda dan beberapa orang yang dipercayanya Maka Untara memutuskan untuk singgah di Pajang Dari beberapa orang ia akan mendapat keterangan Sampai di mana perjalanan Kitu Menggung Prabadaru bersama pengiringnya Hari ini adalah hari pasowanan, berkata Untara kepada para pengiringnya Dari pemimpin dan senapati tertinggi di Pajang akan menghadap di paseban Apakah kita akan dapat bertemu dengan orang-orang yang kita perlukan bertanya pengiringnya Menjelang tengah hari, pasowanan akan dibubarkan jika tidak ada persoalan yang penting sekali Bahkan dalam persoalan-persoalan yang khusus, maka tidak semua orang diwajibkan ikut membicarakannya Jawab Untara, apalagi pasowanan hari ini bukannya pasowanan agung Pengiringnya mengangguk-angguk Jika mereka datang terlalu awal, maka mereka tentu akan menunggu sampai pasowanan dibubarkan Namun ketika mereka berada di Pajang, ternyata para pemimpin dan senapati tidak menghadap Karena Sultan Pajang sedang dalam keadaan sakit Seperti yang sering terjadi, maka hari-hari menghadap bagi para pemimpin Pemerintahan dan senapati telah ditunda Hanya orang-orang terpenting sajalah yang dipanggilnya untuk membicarakan tentang beberapa masalah terpenting di Pajang Namun karena keadaannya, maka pengamatan Sultan Pajang atas keadaan negerinya sudah tidak dapat menyeluruh lagi Tetapi Untara terkejut ketika ternyata ia mendapat berita bahwa Kitu Menggung Prabadaru berada di Pajang pula Tetapi ia tidak datang bersama seluruh pengiringnya Dimanakah Kitu Menggung Prabadaru sekarang? Bertanya Untara Ia sedang menghadap Kipatih untuk melaporkan bagian dari perjalanan yang telah dilakukan Jawab orang itu Untara pun menjadi berdebar-debar Namun ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Kitu Menggung Prabadaru Aku akan menunggu sampai Kitu Menggung pulang dari Kepatihan Berkata Kipatih Mungkin ia lama berada di Kepatihan Ia sedang mengalami kejutan perasaan karena salah seorang pengiringnya terbunuh di perjalanan Berkata orang itu Seorang perwira yang dikenalnya dengan baik Segera menceritakan bahwa dalam perjalanan pulang dari Madiun Pengiring Kitu Menggung Prabadaru yang bernama Kiprindajaya telah terbunuh di dalam pertempuran yang kurang seimbang Pertempuran dengan siapa Untara mendesak Tidak seorang pun mengetahui Tetapi iring-iringan kecil prajurit pajang itu telah dicegat Setelah berjuang dengan gigihnya Maka Kiprindajaya yang terluka arang keranjang Itu telah gugur Namun ia telah membawa berapa lima orang korban di pihak lawan Jawab perwira itu Dari siapa kau dengar berita itu bertanya Untara Langsung dari Kitu Menggung Prabadaru Jawabnya Wajah Untara menjadi tegang Karena itu maka katanya Aku akan menyusul ke Kepatian Apakah Kipatih tidak menghadap Sultan Perwira itu menggeleng Dengan suara datar ia menjawab Rekyana Patih mengetahui bahwa Sultan sedang sakit Dan ternyata Sultan tidak memanggilnya menghadap secara khusus Karena itulah maka Tumenggung Prabadaru telah menghadap di istana Kepatian Untara mengangguk-angguk Lalu katanya Jika demikian Aku pun akan menghadap ke Kepatian Adalah kebetulan jika Kitu Menggung Prabadaru masih berada di Kepatian Dengan tergesa-gesa Maka Untara pun segera pergi ke Kepatian Ia mengharap bahwa ia akan dapat mendengar Apakah yang telah terjadi atas Kip Ringgajaya sejelas-jelasnya Ketika ia tiba di Kepatian Dari para pengawal Kepatian Ia mengetahui bahwa Kitu Menggung Prabadaru masih berada di Kepatian Dan justru baru diterima oleh Rekyana Patih Karena itu Maka Untara pun segera mohon untuk dapat menghadap pula Justru pada saat Kitu Menggung sedang melaporkan peristiwa yang sangat menarik baginya itu Kipatih sama sekali tidak berkeberatan Untara pun kemudian dipersilahkan oleh para pengawal Untuk menghadap ke ruang dalam Atas perkenan Kipatih Maka Kitu Menggung Prabadaru pun telah mengulangi laporannya Ia menceritakan apa yang telah terjadi dengan Kip Ringgajaya di perjalanan seperti yang pernah didengarnya Wajah Untara menegang Namun kemudian ia berdesis Apa boleh buat? Kenapa bertanya Tumenggung Prabadaru? Sebenarnya aku memerlukannya Jawab Untara Namun kemudian ia bertanya Tetapi apakah Kitu Menggung dan Kip Ringgajaya memang sudah selesai dengan tugas perjalanan di daerah timur itu? Belum, Kitu Menggung Prabadaru menggeleng Aku sebenarnya hanya ingin menghadap Kang Jeng Sultan untuk satu persoalan khusus Setelah menyampaikan masalah itu Aku akan segera kembali Sebagian besar dari pengiringku masih tetap berada di telatah timur Hanya aku, Ringgajaya dan dua orang sajalah yang kembali ke pajang Tidak pernah aku jumpai sesuatu di perjalanan yang nampak selalu tenang Tetapi tiba-tiba saja kami telah mengalami bencana itu Kami harus bertempur melawan sekelompok orang yang tidak dikenal Sampai kami meninggalkan tempat pertempuran itu Kami tetap tidak mengetahui siapakah yang telah mencegat kami Karena di luar kemauan kami, kami telah membunuh mereka Aku memang berusaha untuk dapat menangkap mereka hidup-hidup Tetapi dua orang yang masih hidup, ternyata telah membunuh diri Sementara Kipringgajaya telah gugur dalam pertempuran itu Sementara aku sendiri juga mengalami luka-luka Untara mengangguk-angguk Hampir di luar sadarnya ia memandang tubuh Kitu Menggung Prabadaru Tetapi ia tidak melihat segores luka pun di tubuh itu Karena Kitu Menggung memakai baju yang lain dari yang telah dipergunakannya bertempur Untara menggeleng lemah sambil menjawab Terima kasih Kitu Menggung Aku kira tidak perlu Kitu Menggung yang menawarkan untuk membuka bajunya itu tersenyum Katanya, dengan melihat luka-lukaku Mungkin kau akan dapat membayangkan apa yang telah terjadi Mungkin kau pernah mendengar serba sedikit tentang aku dan tentang bawahanmu yang bernama Kipringgajaya itu Dengan demikian, kau akan dapat membayangkan Kekuatan yang luar biasa ternyata sedang mengancam pajang Bahwa mereka berhasil membunuh Kipringgajaya yang luar biasa itu Dan melukai aku Berarti bahwa di antara mereka pun terdapat kekuatan-kekuatan yang harus diperhitungkan Untara mengangguk-angguk Ia mengerti, bahwa Kipringgajaya adalah seorang prajurit linuih Ia memang menduga, bahwa Kipringgajaya memiliki kemampuan melampaui kebanyakan prajurit Seperti juga kelebihan yang terdapat pada sabung sari yang masih berada pada tataran yang terendah Untara menarik nafas dalam-dalam Katanya di dalam hati Mudah-mudahan peristiwa pahit ini tidak menimpa sabung sari Tiga kali ia telah terluka Sementara kenaikan derajatnya sedang dalam persiapan Mudah-mudahan ia sempat menghayatinya Dalam pada itu, Kitu Menggung Prabadaru pun telah bercerita lebih terperinci lagi Bagaimana Kipringgajaya dengan kemampuannya yang luar biasa Bertahan sampai nafasnya yang terakhir Aku mengaguminya, berkata Kitu Menggung Prabadaru Seharusnya aku memang memberitahukan hal ini kepadamu Tetapi aku baru datang dari perjalanan yang mengalami nasib buruk itu Setelah laporan-laporanku selesai di pusat pemerintahan ini Baru aku akan menemui Mudan Memberitahukan hal ini kepadamu Atau lewat saluran yang seharusnya Karena Kipringgajaya adalah bawahanmu Untara mengangguk sambil menjawab Terima kasih Kitu Menggung Yang aku dengar ini memang telah mengejutkan aku Aku sangat berkepentingan dengan Kipringgajaya Tetapi karena ia telah gugur Maka tidak sebaiknya aku menjelekan namanya Apakah sebenarnya yang telah terjadi atasnya? Bertanya Kitu Menggung Prabadaru Ketika Pringgajaya akan berangkat Kau sudah menunjukkan sikap yang aneh Sekarang kau masih selalu mempersoalkannya Untara menarik nafas dalam-dalam Katanya persoalan yang khusus terjadi dalam pasukanku Kitu Menggung Prabadaru mengangguk-angguk Tetapi ia tidak menjawab Karena yang ingin diketahui sudah didengarnya Maka Untara pun kemudian mohon diri kepada Kitu Menggung Prabadaru dan kepada Rakyana Patih Ia akan segera kembali ke Jatianom Untuk mengatur segala sesuatunya Karena peristiwa yang telah terjadi Ki Untara sengaja tidak mengatakannya kepada Kiprabadaru Ia ingin membuat laporan lewat saluran yang seharusnya Apalagi ia tidak berada langsung di bawah kepemimpinan Kitu Menggung Prabadaru Nampaknya Kipatih tidak menaruh perhatian khusus Terhadap peristiwa yang terjadi atas Ki Peringgajaya Berkata Untara di dalam hatinya Apalagi ia mengetahui Bahwa nampaknya perhatian Kipatih terhadap pemerintahan Pun sangat dipengaruhi oleh keadaan Kang Jeng Sultan Hambar Ada perasaan kecewa yang bergejolak di hati Untara Peringgajaya adalah rambatan untuk menelusur Ketingkat yang lebih tinggi Atas orang-orang yang mempunyai sikap yang dapat merugikan pajang dalam keseluruhan Bukan saja karena ancaman terhadap adiknya Tetapi Untara tidak dapat melepaskan persoalannya Dengan bayangan sekelompok orang yang merindukan masa kejayaan Majapahit Apakah hal itu hanya sekedar dipergunakan Untuk mempengaruhi banyak orang yang akan dapat dipakai sebagai alas tujuan mereka Ataukah memang benar-benar suatu mimpi atas kejayaan masa lampau Namun sikap itu tentu tidak akan dapat dibenarkan Dengan berbagai macam dugaan dan pertimbangan Untara mencoba mengurai keterangan Kitu Menggung Prabadaru Kitu Menggung tidak dapat memberikan keterangan yang jelas tentang tempat peristiwa itu terjadi Ia hanya mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di ujung sebuah hutan yang lebat Namun jalur jalan yang lewat di pinggir hutan itu adalah jalur jalan yang banyak dilalui orang Kitu Menggung pun mengatakan bahwa jarang sekali terjadi peristiwa yang serupa Apalagi hutan itu sudah tidak terlalu jauh lagi dari kota raja meskipun masih terletak di sebelah timur Bengawan Ia harus dapat mengingat di mana Kip Ringgajaya dikuburkan Berkata Untara di dalam hatinya Pada suatu saat keluarganya tentu akan menjenguknya atau bahkan memindahkannya Tetapi Untara tidak mengatakan sesuatu Ketika Untara sampai ke rumahnya Malam telah menyelubungi Jatianom Tetapi ia tidak ingin beristirahat Setelah minum beberapa teguk Maka ia pun segera pergi kepada pokan Kiai Gringsing Kecuali ia ingin segera menceritakan tentang Kip Ringgajaya yang terbunuh Ia juga ingin segera melihat keadaan adiknya Ternyata Agung Sedayu dan Sabung Sari telah berangsur baik Mereka telah menyadari keadaan mereka sepenuhnya Meskipun mereka masih nampak lemah sekali Leher Agung Sedayu benar-benar bagaikan terbakar Betapa dasyatnya sentuhan tangan jandon Seandainya Agung Sedayu sama sekali tidak dapat melindungi dirinya Dengan ilmu kebal yang masih baru saja dipelajarinya Maka seluruh tubuhnya tentu sudah terbakar oleh sentuhan-sentuhan tangan jandon Selain kedua anak muda itu Banjar Aking pun ternyata sudah menjadi bertambah baik pula Betapa kecewa dan kemarahan nampak membayang di wajahnya ketika ia menyadari Bahwa ia menjadi tawanan prajurit pajang di Jatianom Maaf, Ki Banjar Aking, berkata seorang perwira pembantu untara yang menjaga orang itu Aku terpaksa mengikat kaki Ki Banjar Aking Aku tahu bahwa Ki Banjar Aking adalah orang yang tidak ada taranya Jika keadaan Ki Banjar Aking berangsur baik Aku kira dadung yang mengikat kakimu itu pun tidak akan ada artinya Banjar Aking hanya dapat mengumpat Tetapi ia tidak menjawab Dalam pada itu, maka untara pun kemudian duduk di pendapa bersama Kiai Gringsing dan Widura Mereka mulai membicarakan berita yang dibawa oleh untara tentang Ki Pringgajaya Kiai Gringsing dan Ki Widura mendengarkan keterangan untara dengan saksama Sementara untara pun menceritakan segalanya yang didengar dari Kitu Menggung Prabadaru Ada beberapa hal yang menarik, berkata Widura Bukankah kau juga pernah melalui jalan itu ke Madiun seperti aku juga pernah melakukannya meskipun sudah lama sekali Ya paman, jawab untara, lalu ia pun bertanya kepada Kiai Gringsing Apakah Kiai pernah juga melalui jalan yang disebut oleh Kitu Menggung Prabadaru? Ya, aku juga pernah melaluinya, meskipun juga sudah lama, jawab Kiai Gringsing Menurut Kitu Menggung Prabadaru, keadaan Ki Pringgajaya tidak memungkinkan lagi untuk dibawa ke pajang Karena itu, dengan bantuan orang-orang padukuhan terdekat, maka tubuh itu pun dimakamkannya Berkata untara kemudian, jika diperlukan, Ki Prabadaru akan menunjukkan, dimanakah Ki Pringgajaya itu dimakamkan Ia harus dapat mengingat dengan baik, berkata Widura Setiap saat, apakah ia pimpinan prajurit pajang, ataukah keluarganya, tentu ingin melihat makam itu Tidak sulit Mungkin Kitu Menggung sudah memberikan tanda apapun juga Mungkin sebatang pohon, mungkin batu yang besar atau tanda-tanda lain yang tidak mudah hilang dan rusak, berkata Kiai Gringsing Namun ia meneruskan Meskipun demikian, berita itu memang harus mendapat pertimbangan yang khusus Ki Untara dan Ki Widura mengangkat wajahnya Hampir bersamaan mereka bertanya, maksud Kiai? Tanda tanya Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Katanya Mungkin tanggapan kita tidak jauh berbeda Apakah kita dapat menganggap berita itu meyakinkan? Untara bergeser setapak Katanya, itulah yang aku pikirkan Kiai Tiba-tiba saja Kitu Menggung sudah berada di pajang dengan berita kematian Ki Pringgajaya Tetapi bagaimanapun juga, aku harus memperhitungkan Seandainya gembong sanggiran yang lolos dari kematian di Padepokan ini berusaha memberitahukan hal ini kepada Ki Pringgajaya Maka aku kira, Kitu Menggung Prabadaru tidak akan sudah berada di pajang pada pagi harinya dari peristiwa di Padepokan ini, sekaligus membawa berita kematian Ki Pringgajaya Memang ada beberapa kemungkinan dapat terjadi nger Berkata Kiai Gringsing, sebaiknya kita harus berhati-hati Kita akan dapat melihat apakah yang dikatakan oleh Kitu Menggung itu benar Apalah yang dapat kita lakukan Kiai bertanya untara Menelusuri jalan ke Madiun Kita akan dapat mendengar cerita kematian itu Jika peristiwa itu benar terjadi, maka hampir setiap orang akan mengetahuinya Berita itu dalam sehari akan menjalar dari seseorang ke orang lain Dari satu padukuhan ke padukuhan lain Jawab Kiai Gringsing Untara mengangguk-angguk Perlahan-lahan ia berdesis Tugas baru bagi Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda Demikianlah, maka untuk beberapa saat lamanya Untara masih berbincang dengan Kiai Gringsing dan Ki Widura Mereka merencanakan Keri yang manakah yang paling baik akan ditempuh Namun mereka berkesimpulan untuk melihat Apakah yang dikatakan oleh Kitu Menggung Prabadaru itu benar Atau karena Kitu Menggung mempunyai perhitungan lain atas Ki Pringgajaya Sehingga ia mengatakan apa yang tidak sebenarnya terjadi Rasa-rasanya ada sesuatu yang pantas dicurigai pada Kitu Menggung Prabadaru Mungkin ia memang terlibat langsung dalam gerakan yang sama Tetapi mungkin ia sekedar ingin memecahkan masalah yang timbul karena sikapku atas Ki Pringgajaya Berkata Untara kemudian Nampaknya segala sesuatu di padepokan ini memang sudah selesai Berkata Kiai Gringsing Yang terbunuh sudah dikuburkan Yang terluka berat Sedang aku rawat Sementara yang terluka kecil Telah dibubungi obat yang akan dapat segera menyembuhkannya Karena itu Maka orang-orang yang ada di padepokan ini Akan dapat Angger perintahkan untuk tugas-tugas lain Sementara Angger telah menempatkan secara terbuka sekelompok prajurit di sini Untara mengangguk-angguk Ia memang ingin berbuat dengan cepat Karena itu Maka ia pun segera memanggil Ki Lurah Patrajaya dan Ki Lurah Wirayuda Meskipun ada juga gorsan-gorsan luka di tubuh mereka Namun tidak mempunyai pengaruh yang dapat menghambat tugas-tugas mereka Dengan singkat Untara memberikan beberapa petunjuk apa yang harus mereka lakukan Bahkan kemudian Untara pun bertanya Apakah salah seorang dari kalian mempunyai sana kadang yang tinggal di Mediun? Aku mempunyai seorang kadang seperguruan yang tinggal di Mediun Jawab Ki Lurah Patrajaya Aku akan dapat mengunjunginya tanpa prasangka orang lain Nah, segera berangkatlah Besok kalian akan menelusuri jalan ke Mediun Kalian akan Mendengarkan cerita orang di sepanjang jalan Apakah benar-benar telah terjadi seperti yang dikatakan oleh Ki Tumenggung Prabadaru Ki Lurah Patrajaya dan Ki Lurah Wirayuda mengangguk-angguk Mereka sadar bahwa tugas baru itu pun merupakan tugas yang cukup berat bagi mereka Demikianlah, setelah sekali lagi Ki Untara menengok Agung Sedayu dan Sabung Sari Maka ia pun segera minta diri Kepada pimpinan pasukan yang dipercayanya mengawasi Pada pokan kecil itu Ia pun memberikan beberapa pesan Agar mereka selalu berhati-hati Seperti yang dikatakan oleh Untara, maka malam itu juga Ki Lurah Patrajaya dan Ki Lurah Wirayuda segera mempersiapkan diri Mereka masih mendapat kesempatan untuk beristirahat beberapa saat menjelang matahari terbit Ketika langit di timur menjadi merah oleh cahaya fajar Maka kedua orang itu telah bersiap Dengan membawa sekedar bekal Maka mereka pun meninggalkan pada pokan kecil itu Setelah minta diri kepada semua penghuninya Termasuk Agung Sedayu dan Sabung Sari yang terluka Sementara gelagah putih telah didera oleh suatu keinginan untuk ikut dalam perjalanan yang demikian Namun Ki Widura telah melarangnya Karena yang berangkat ke Mediun itu adalah petugas-petugas yang sedang mengemban kewajiban yang berat Mereka memang agak berbeda dengan Agung Sedayu yang masih kandang sendiri Ki Lurah Patrajaya Ki Wirayuda itu telah mendapat pesan pula dari Ki Yai Gringsing Agar mereka singgah di Sangkal Putung Tidak perlu Swandaru, istrinya dan Sekar Mirah menengok kepada pokan ini Katakan, bahwa keadaan Agung Sedayu berangsur baik Sementara itu yang aku kehendaki, justru agar mereka bersiaga menghadapi segala kemungkinan Mungkin sekali gembong sangiran mengarahkan dendam mereka kepada Swandaru seperti yang pernah dilakukan oleh carang wajah Karena itu, maka sebaiknya Sangkal Putung meningkatkan pengawasan atas kademangan mereka Tidak mustahil bahwa mereka harus berusaha untuk menentang Sirep, berkata Ki Yai Gringsing Kedua orang yang berangkat daripada pokan kecil di Jatianum itu mengangguk-angguk Mereka pun kemudian menuju ke Sangkal Putung untuk menyampaikan pesan Ki Yai Gringsing Itu, baru kemudian mereka akan meneruskan perjalanan ke timur Namun seperti yang telah disepakati, mereka harus menghindarkan diri dari pengenalan orang-orang pajang Apalagi mereka yang terlibat bersama Kitu Menggung Prabadaru Perjalanan ke Sangkal Putung bukanlah perjalanan yang terlalu jauh Karena itu, maka kedua orang itu pun setelah berpacu beberapa lamanya Telah memasuki kademangan Sangkal Putung Kedatangan mereka berdua memang mengejutkan Apalagi ketika mereka mengatakan bahwa mereka mendapat pesan dari Ki Yai Gringsing Dengan jelas Ki Lurah Wirayuda menceritakan apa yang telah terjadi di padepokan kecil itu Ia pun kemudian menyampaikan pesan Ki Yai Gringsing bahwa mereka tidak perlu pergi ke Jatianum Justru mereka harus berhati-hati dan meningkatkan pengawasan Suandaru menggeram menahan gejolak perasaannya Namun kemudian ia berkata, terima kasih Ki Sanak Kami akan melakukan segala pesan guru Dengan demikian, kami akan dapat dengan hati-hati mengamankan kademangan ini Seandainya orang-orang Gunung Kendeng itu memalingkan wajahnya kekademangan ini Ternyata Ki Lurah Patrajaya dan Ki Lurah Wirayuda tidak terlalu lama berada di Sangkal Putung Mereka pun segera mohon diri untuk melanjutkan perjalanan mereka Apakah Ki Sanak berdua akan pergi ke pajang bertanya Ki Demang? Aku akan menengok keluarga Ku Ki Demang, jawab Ki Lurah Patrajaya Orang-orang Sangkal Putung itu tidak bertanya lebih lanjut Sementara kedua orang itu tidak mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Mediun Meskipun kepada murid Kiai Gringsing Perjalanan ke Mediun itu merupakan perjalanan yang cukup berat Mereka tidak sekedar melalui jalan-jalan panjang, melintasi mengawan degan rakit Kemudian berpacu di jalan yang menyelusuri tepihuan Tetapi mereka harus mencari berita, apakah benar, telah terjadi seperti yang dikatakan oleh Kitu Menggung Prabadaru Karena itu, maka yang penting bagi kedua orang itu bukannya kecepatan mereka mencapai tujuan Tetapi justru mereka akan sering berhenti di perjalanan Terutama di daerah seperti yang dikatakan oleh Untara menurut pendengarannya dari Kitu Menggung Prabadaru Karena itu, maka mereka justru memperhitungkan bahwa mereka akan kemalaman di jalan justru di padukuhan itu Keduanya akan bermalam di banjar apabila keduanya diperkenankan oleh Ki Demang atau orang yang dikuasakannya Ternyata bahwa mereka dapat melakukan rencana itu sebaik-baiknya Mereka sampai ke padukuhan yang disebut oleh Untara, di sebelah hujung hutan, pada saat matahari mulai terbenam Kedatangan kedua orang yang kemalaman di perjalanan itu, telah diterima oleh orang yang dikuasakan menunggui banjar Kademangan Dengan merendahkan diri keduanya mohon agar diperkenankan bermalam di padukuhan itu Namun dalam pada itu, ketajaman tanggapan Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda dapat menangkap kecurigaan yang memancar pada sorot metu orang itu Bahkan kemudian terasa betapa teliti orang itu bertanya tentang kedua orang yang mohon untuk diizinkan bermalam Tetapi Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda sudah bersiap-siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah diperhitungkan Karena itu maka keduanya dapat menjawab dengan lancar tanpa melakukan kesalahan Baiklah, berkata orang yang menunggui banjar itu, kalian berdua aku izinkan tinggal di banjar ini semalam Kalian dapat bermalam di sini, tetapi dengan pengertian sebelumnya, mungkin kalian terganggu, eh hingga kalian tidak akan dapat tidur dengan nyenyak Apakah yang akan mengganggu kami? Kis anak bertanya Kilurah Patrajaya Setiap malam banjar ini penuh dengan anak-anak muda Kadang-kadang sampai 15 orang, sementara yang lain tersebar di gardu-gardu, jawab orang itu Oh, kedua orang yang akan bermalam itu pun terkejut Apakah kademangan ini termasuk kademangan yang tidak aman? Sebelumnya tidak pernah terjadi, berkata orang itu, tetapi baru saja terjadi peristiwa yang mengejutkan kami semuanya Karena itulah maka aku terpaksa bersikap hati-hati menerima kalian berdua bermalam di banjar ini Kedua orang itu pun seakan-akan mendapat jalan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan, sehingga keduanya telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya Dari orang itu, Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda mendengar bahwa telah terjadi perampokan atas sekelompok prajurit dari pajang Aneh, berkata Kilurah Patrajaya, kenapa justru mereka merampok sekelompok prajurit? Apakah mereka menganggap bahwa prajurit pajang itu membawa bekal yang cukup? Atau barangkali mereka menginginkan pusaka yang dibawa oleh para prajurit itu? Orang itu menggeleng Jawabnya, kami tidak tahu Tetapi agaknya para perampok itu telah keliru memilih sasaran Kenapa? Apakah mereka kemudian menyesal? Orang itu pun kemudian menceritakan bahwa yang terjadi adalah pertempuran yang sengit Sekelompok prajurit pajang dalam perjalanan kembali Ke kota raja Kelompok prajurit itu melewati padukuhan itu lewat senja Tetapi di ujung hutan sekelompok prajurit itu telah bertemu dengan sekelompok perampok yang ganas Tetapi perampok itu telah dihancurkan Lebih dari lima orangnya telah terbunuh Sementara seorang prajurit telah tewas pula Berkata orang itu kemudian Hampir di luar sadarnya Kilurah Wirayuda bertanya Apakah Kisanak mengetahui siapakah nama prajurit yang tewas itu? Menurut keterangan pemimpin kelompok prajurit itu Justru yang telah gugur itu adalah seorang prajurit Linwi setelah ia sendiri dapat membunuh lawan-lawannya Menurut para prajurit itu, namanya adalah Ki Peringgajaya Jawab orang itu Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda menarik nafas dalam-dalam Ternyata Ki Peringgajaya benar-benar telah terbunuh dalam keadaan yang sama sekali tidak terduga Dan yang barangkali sama sekali tidak ada hubungannya dengan peristiwa di Jatianom Kami telah membantu mengubur mayatnya, berkata orang itu Bersama-sama dengan para perampok yang tewas bertanya Ki Lurah Wirayuda Tidak, mayat-mayat dari para perampok itu kemudian dapat diselamatkan oleh kawan-kawannya yang jumlahnya tidak seimbang Namun ternyata bahwa jumlah yang banyak itu tidak dapat mengimbangi kemampuan para prajurit Agaknya para perampok itu mengira bahwa yang lewat adalah sekelompok pedagang dari daerah timur yang akan memasuki kotak pajang dengan membawa bermacam-macam barang dagangan Kedua lurah dalam tugas sandi pajang itu mengangguk-angguk Cerita itu cukup jelas Orang itu pun dapat menceritakan bahwa beberapa prajurit pajang telah terluka selain yang terbunuh Bahkan pemimpin prajurit pajang itu pun telah terluka parah Tetapi karena tanggung jawabnya, maka ia tetap memegang pimpinan dan setelah penguburan itu selesai, mereka melanjutkan perjalanan Semuanya menjadi jelas Karena itu, maka sebenarnya tugas perjalanan mereka telah selesai Namun demikian, mereka masih memerlukan keterangan lebih banyak lagi Di malam hari, seperti yang dikatakan oleh penjaga banjar itu, banyak anak-anak muda yang berkumpul dengan senjata di lambung Dari mereka Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda juga mendengar cerita tentang kematian seorang prajurit pajang Bahkan mereka dapat menceritakan lebih banyak dan lebih jelas lagi Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda tidak mempunyai alasan lagi untuk tidak mempercayainya Anak-anak muda di Padukuhan itu tahu benar apa yang telah terjadi Sebagian dari mereka telah ikut membantu menguburkan seorang prajurit pajang yang bernama Kipringgajaya Namun demikian, ketika Fajar menyingsing, maka keduanya telah mohon diri untuk melanjutkan perjalanan Mereka tidak dapat langsung kembali ke pajang, karena dengan demikian, maka orang-orang di Padukuhan itu akan mencurigainya Di segarnya matahari pagi, maka kedua orang petugas Sandi dari pajang yang tidak banyak dikenal oleh prajurit-prajurit pajang sendiri itu telah melanjutkan perjalanan mereka ke Mediun Tidak ada lagi yang harus mereka lakukan, selain menghapus kecurigaan orang-orang Padukuhan yang ditinggalkan Meskipun demikian, kedua orang itu masih saja selalu memperhatikan setiap keadaan di sepanjang jalan Namun agaknya kehidupan berjalan seperti biasa Tidak ada akibat yang langsung mengganggu ketenangan hidup rakyat di sepanjang jalan karena peristiwa itu Ternyata jalan menuju ke Mediun bukanlah jalan yang sepi di siang hari Ada beberapa orang berkuda lewat di sepanjang jalan itu pula Bahkan mereka telah bertemu dengan beberapa pedati dan cikar yang membawa barang-barang dari daerah timur menuju ke pajang Namun dalam pada itu, Kilurah Patrajaya bertanya kepada Kilurah Wirayuda Kau merasa sesuatu yang pantas mendapat perhatian kita Orang berkuda di belakang kita, jawab Kilurah Wirayuda Kilurah Patrajaya mengangguk-angguk Nampaknya keduanya merasa bahwa seseorang sedang mengikuti mereka sejak mereka meninggalkan Padukuhan tempat mereka bermalam Mereka tidak tahu pasti sejak kapan orang berkuda itu mengikutinya Atau secara kebetulan orang berkuda itu menuju ke tujuan yang sama Mereka merasa curiga karena jarak antara keduanya dan orang berkuda itu seakan-akan tidak berubah Tetapi Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda tidak berbuat sesuatu Mereka membiarkan orang berkuda itu mengikutinya Bahkan keduanya mengira bahwa orang itu adalah salah seorang pengawal Padukuhan tempat mereka bermalam untuk mengamati apakah keduanya benar-benar pergi ke Meliun Namun, beberapa saat kemudian, menjelang memasuki jalur jalan menuju ke pintu gerbang kota Mediun Orang berkuda itu mempercepat lari kudanya Tanpa menghiraukan kedua orang petugas sandi itu, orang berkuda itu telah mendahului mereka Meskipun Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda ingin memperhatikan orang itu Namun mereka tidak dapat melihat wajah itu dengan jelas Namun agaknya mereka masih belum mengenal orang yang nampaknya telah menjelang usia tuanya Meskipun demikian, nampaknya tubuh dan sikapnya masih kokoh dan utuh Untuk beberapa saat Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda tidak lagi menghiraukan orang berkuda yang semakin jauh meninggalkan mereka Bahkan ketika sekali-sekali Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda berhenti dan singgah di kedai yang terletak di pinggir jalan itu Sama sekali tidak ada kesan apapun yang dapat mengganggu perasaan mereka dan mengungkit kecurigaan Dengan tanpa prasangka apapun keduanya kemudian memasuki kota Mediun Kilurah Patrajaya memang mempunyai seorang saudara seperguruan Sehingga ada tempat yang langsung dapat mereka kunjungi Namun Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda terkejut ketika mereka sudah berada di regol halaman rumah itu Seekor kuda berlari mendahului Apalagi ketika ternyata bahwa penunggang kuda itu adalah orang yang mereka Sangka telah mengikuti mereka di sepanjang jalan menuju ke Mediun Sejenak keduanya berhenti Dengan suara datar Kilurah Wirayuda berkata Bukan sekedar kebetulan Ya, sahut Kilurah Patrajaya Aku akan mengatakan kepada kadang seperguruanku Tetapi apakah dengan demikian kita sudah melibatkan orang lain yang mungkin tidak tahu menahu Sama sekali dengan tugas kita bertanya Kilurah Wirayuda Kilurah Patrajaya termenung sejenak Namun kemudian katanya, ia adalah kadang seperguruanku Ia akan dapat mengerti keadaanku Meskipun aku tidak perlu mengatakan bahwa kita adalah petugas sandi dari pajang Kilurah Wirayuda mengangguk-angguk Ia pun mengerti arti kadang seperguruanku Yang tidak ubahnya dengan saudara kandung sendiri Apalagi di dalam menghadapi kesulitan Maka kesetia kawanan seorang kadang seperguruan Kadang-kadang lebih besar dari saudara kandung sendiri Demikianlah, maka keduanya pun telah meloncat turun dari kudanya dan memasuki regol halaman Adalah kebetulan sekali bahwa orang yang mereka cari itu pun sedang berada di rumah pula Kedatangan Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda telah disambut kegembira oleh saudara seperguruan Kilurah Patrajaya itu Sudah lama mereka tidak bertemu Karena itu, pertemuan itu merupakan pertemuan yang menyenangkan Pantas, hampir sehari penuh burung perenjak berkicau di halaman Ternyata ada tamu yang sudah lama aku tunggu-tunggu Berkata saudara seperguruan Kilurah Patrajaya itu Kilurah Patrajaya kemudian memperkenalkan kawan seperjalanannya Meskipun mereka berdua tidak memperkenalkan tugas mereka yang sesungguhnya Tetapi saudara seperguruan Kilurah Patrajaya itu berkata Kedatanganmu ke pondok ini sebenarnya sangat mengejutkan Meskipun aku senang sekali atas kunjunganmu Tetapi hatiku pun menjadi berdebar-debar Kilurah Patrajaya tersenyum Jawabnya, aku tidak mempunyai tujuan tertentu Selain sekedar ingin bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah lama berpisah Saudara seperguruannya tidak mendesak Meskipun nampak juga dari sorot matanya Bahwa masih ada beberapa pertanyaan yang tersembunyi di dasar hatinya Dalam pada itu, dengan sungguh-sungguh seisi rumah itu telah menjamu kedua tamunya Mereka merasa gembira pula ketika mereka mengetahui bahwa tamu mereka akan bermalam di rumah itu pula Namun dalam pada itu, ketika mereka kemudian duduk bercakap-cakap di pendapa Maka Kilurah Patrajaya pun mulai menyebut orang berkuda yang mencurigakan itu Orang itu mengikuti aku sejak aku menyeberang bengawan Berkata Kilurah Patrajaya Saudara seperguruannya mengangguk-angguk Namun kemudian ia bertanya Apakah ketika kau sekali-sekali berhenti di warung Atau berhenti memberi minum kudamu Orang itu juga berhenti Mendekati kota Mediun Orang itu telah mendahului kami Jawab Kilurah Patrajaya Tetapi demikian kami berdua berhenti di regol Orang itu telah melampaui kami dengan cepatnya tanpa menoleh sama sekali Saudara seperguruan Kilurah Patrajaya itu mengangguk-angguk Namun katanya kemudian Sebaiknya kita tidak usah terlalu dipengaruhi oleh peristiwa itu Mungkin orang itu memang bermaksud jahat Mungkin kau dikiranya seorang pedagang atau seorang yang memiliki harta benda Tetapi ketika ia melihat Bahwakah singgah di rumah yang tidak berarti apa-apa ini Maka orang itu tentu tidak akan menaruh perhatian atasmu lagi Kilurah Patrajaya mengangguk-angguk Namun saudara seperguruannya itu pun berkata Meskipun demikian Tidak ada salahnya Jika kita harus berhati-hati Aku mempunyai dua orang pembantu di rumah ini Biarlah mereka ikut mengawasi suasana malam ini Mungkin sesuatu akan terjadi Meskipun demikian Kalian dapat beristirahat sebaik-baiknya Jika terjadi sesuatu Biarlah orang-orangku itu memberitahukan kepada kalian Hanya orang yang kehilangan akal sajalah yang akan berani mengganggu kalian berdua Ah, desiski Patrajaya Rumah ini agaknya rumah hantu pula bagi orang-orang yang bermaksud jahat Karena itu, maka ketika aku berhenti di muka rumah ini Maka orang berkuda itu segera berpacu Orang-orang yang sedang bercakap-cakap di pendapat itu pun tertawa Bahkan kemudian mereka berbicara tentang beberapa masalah Tentang diri masing-masing dan pengalaman mereka selama mereka berpisah Meskipun demikian Ki Patrajaya sama sekali tidak menyinggung tugasnya Sebagai seorang petugas sandi dari pajang di bawah perintah langsung Kiuntara Ia mengatakan Bahwa selama ini ia adalah seorang petani yang memiliki tanah yang cukup Dan bahkan mempunyai sebidang tanah yang dapat dibuatnya menjadi belumbang Dari belumbang itu ia mempunyai penghasilan yang cukup untuk membeli garam dan gula Kau tidak neres sendiri bertanya saudara seperguruannya Ki Patrajaya menggeleng Jawabnya, dahulu Sekarang tidak lagi Karena kakiku telah menjadi cacat Aku pernah terjatuh Pembicaraan mereka pun kemudian bergeser dari satu persoalan ke persoalan yang lain Sekali-sekali terdengar mereka tertawa tergelak-gelak Sekali-sekali mereka nampak berbicara dengan sungguh-sungguh Namun akhirnya, ketika malam menjadi semakin dalam Kedua orang tamu itu pun dipersilahkan beristirahat di gandok sebelah kanan Sementara saudara seperguruan Kilurah Patrajaya itu pun telah memanggil dua orang pembantunya Awasi keadaan, perintah saudara seperguruan Kilurah Patrajaya itu Dengan singkat ia bercerita tentang orang berkuda yang mengikuti tamunya dari sebelah timur Bengawan sampai ke pinggir kota Bahkan kemudian orang itu melintas pula di depan regol rumahnya ketika kedua tamunya itu telah berada di depan regol Baiklah Kilurah, jawab salah seorang pembantunya Jangan berada di regol, berkata saudara seperguruan Kilurah Patrajaya, beradalah di serambi gandok yang terlindung Kalian dapat mengawasi halaman dan regol itu Sementara kalian tidak segera dapat dilihat oleh orang yang berada di halaman Kalian harus bergantian tidur, agar kalian dapat melihat apa yang terjadi Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa Besok kalian dapat tidur sehari penuh Tetapi jika terjadi sesuatu, kalian dapat membangunkan tamu-tamu itu sebelum kalian membangunkan aku Tamu-tamuku itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tidak ada bandingnya Kedua orang itu pun dengan sungguh-sungguh telah melaksanakan perintah-perintah saudara seperguruan Kilurah Patrajaya Keduanya telah duduk di amben bambu di serambi berkerudung kain panjang berwarna kelam Karena keduanya terlindung dari cahaya lampu minyak, maka keduanya memang tidak nampak dari halaman atau dari regol Kedua orang itu telah mengatur waktu mereka Yang seorang akan tidur dahulu sambil bersandar pada sandaran amben bambu, sementara yang lain duduk mengawasi keadaan Kemudian pada waktu yang telah disepakati, yang seorang akan membangunkan yang lain, dan bergantian ia akan tidur sampai pagi Namun dalam pada itu, Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda pun tidak kehilangan kewaspadaan Mereka pun ternyata tidak dapat tidur bersama-sama Sambil tersenyum pun telah membagi waktu mereka seperti penjaga di serambi Ternyata hati kami terlampau kecil, desis Kilurah Wirayuda sambil tertawa Peristiwa yang barangkali hanya kebetulan itu telah membuat kami gelisah Kami adalah orang-orang yang penuh dengan curiga, cemas dan kadang-kadang berperasangka Itu adalah pengaruh dari tugas-tugas kami selama ini Karena, jika umurku sudah menjadi semakin tua, aku ingin berganti pekerjaan menjadi juru misaya mina Hi, bukankah tanahku yang terbentang di pinggir bengawan itu dapat dijadikan belumbang ikan air tawar desis Kilurah Patrajaya Kilurah Wirayuda mengangguk-angguk Tetapi desisnya, jika aku masih menjawab berarti aku tidak akan sempat tidur Demikian pembicaraan tentang belumbang selesai, maka waktuku telah habis Kilurah Patrajaya tertawa-tertahan Namun ia pun kemudian duduk di bibir pembaringannya Sementara Kilurah Wirayuda pun berbaring di sebelahnya Sesaat kemudian terdengar desah nafas Ki Wirayuda yang teratur Matanya terpejam, dan ia pun telah teridur Seperti yang direncanakan, maka pada saatnya Ki Patrajaya pun berganti beristirahat Sementara Ki Wirayuda duduk terkantuk-kantuk Namun ternyata malam itu mereka lampaui tanpa persoalan yang dapat mengusik ketenangan rumah itu Tidak ada seorang pun yang datang dengan maksud yang kurang baik Sehingga orang-orang yang ada di dalamnya sama sekali tidak merasa terganggu sama sekali Di pagi hari yang cerah, Ki Patrajaya dan Ki Wirayuda telah bersiap untuk mulai lagi dengan perjalanannya Mereka telah mohon diri untuk kembali ke pajang setelah semalam mereka berada di tempat saudara seperguruan Ki Patrajaya Sebenarnya, apakah keperluanmu datang ke rumah ini bertanya saudara seperguruan Ki Hurah Patrajaya itu Lalu, jika kau benar-benar hanya ingin menengok setelah sekian lama kita tidak bertemu Maka aku benar-benar mengucapkan banyak terima kasih Ki Hurah Patrajaya termangu-mangu sejenak Namun kemudian jawabnya, Kakang, aku memang hanya ingin menengokmu di sini Aku ingin agar hubungan kita tidak terputus Selama ini seolah-olah di antara kita tidak ada tali pengikat sama sekali Ki Hurah Patrajaya terdiam sejenak Namun kemudian katanya, tetapi mungkin pada suatu saat aku akan datang lagi dalam keadaan yang agak berbeda Mungkin pada suatu saat aku datang sambil menangis Mohon agar Kakang bersedia membantu aku Uh, kau memang kurang waras, sahut saudara seperguruannya Baiklah, mungkin sekarang kau masih segan untuk mengatakannya Datanglah lain kali Aku senang sekali jika aku mendapat kesempatan membantumu Dengan demikian, jika aku memerlukan bantuanmu, aku pun tidak akan segan-segan mengatakannya Ki Hurah Patrajaya tertawa pendek Namun ia pun kemudian sekali lagi mohon diri kepada seluruh keluarga saudara seperguruannya Untuk kembali bersama seorang kawannya Yang telah mengucapkan banyak terima kasih atas perlakuan yang sangat ramah Demikianlah, maka kedua orang itu pun segera menempuh perjalanan kembali ke Pajang Tidak seperti saat mereka berangkat Mereka tidak perlu berhenti dan apalagi bermalam di jalan Mereka akan menempuh perjalanan langsung sampai ke Jatianom Meskipun malam hari mereka baru akan tiba Bahkan tengah malam Tetapi sekali-sekali mereka pun merasa perlu untuk berhenti Bukan saja untuk memberi kesempatan kuda mereka beristirahat Tetapi kedua orang itu pun perlu juga singgah di kedai-kedai di pinggir jalan untuk melepaskan haus dan lapar Namun yang penting, mereka masih ingin mendengar serba sedikit Persoalan yang barangkah ada hubungannya dengan kematian Ki Pringga Jaya Tetapi mereka tidak mendengar cerita apapun lagi yang dapat melengkapi pendengaran mereka tentang kematian Ki Pringga Jaya Ketika mereka berhenti di sebuah kedai, dekat peristiwa itu terjadi Maka yang mereka dengar tidak lebih dan tidak kurang dari cerita yang pernah mereka dengar sebelumnya Bahkan dari orang-orang yang langsung ikut membantu mengeburkan mayat perwira yang memiliki ilmu yang luar biasa itu Demikianlah, maka kedua orang itu berniat untuk tidak bermalam di perjalanan Meskipun mereka harus sering berhenti, namun lewat tengah malam, maka mereka telah memasuki kademangan Jatianom Kedua orang itu tidak langsung menghadap Ki Untara Mereka menuju kepada pokan kecil tempat tinggal Ki Yai Gringsing, yang masih dijaga oleh beberapa prajurit Ketika kedua orang itu datang, maka prajurit yang bertugas pun segera mempersilahkan mereka masuk Setelah membersihkan diri, maka keduanya langsung diterima oleh Ki Yai Gringsing yang terbangun Rasa-rasanya aku tidak sabar menunggu sampai esok, berkata Ki Yai Gringsing Ki Lurah Patrajaya dan Ki Lurah Wirayudat pun mengangguk-angguk Jika kalian berdua tidak terlalu letih, aku ingin mendengar serba sedikit berita perjalanan yang telah kalian lakukan Berkata Ki Yai Gringsing Ki Lurah Patrajaya dan Ki Lurah Wirayudat pun mengangguk-angguk Sambil beringsut setapak, Ki Lurah Patrajaya berkata, baiklah Ki Yai Barangkali aku dapat mengatakan, maksud pokok dari perjalanan kami Ya, ya, khususnya mengenai Ki Peringgajaya, desis Ki Yai Gringsing Mendahului laporanku kepada Ki Untara, berkata Ki Lurah Patrajaya, yang kemudian menceritakan serba sedikit pendengarannya di sepanjang jalan mengenai kematian Ki Peringgajaya Bahkan ia pun sempat menceritakan seseorang yang nampaknya dengan sengaja telah mengikutinya Ki Yai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Katanya kemudian, aku tidak tahu tanggapan Angger Untara tentang berita ini Tetapi aku menduga, bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa perjalanan Ki Tu Menggung Prabadaru dan pengiringnya bertemu dengan sekelompok orang-orang yang telah berusaha mengganggu mereka Apalagi seorang di antara mereka yang terbunuh adalah Ki Peringgajaya Kedua orang yang baru datang dari perjalanan itu pun mengangguk-angguk Dalam pada itu, seorang pengawal yang mendapat kepercayaan sepenuhnya dari Untara, telah berpacu ke rumah senapati muda itu di Jatianom, sesuai dengan permintaan Ki Yai Gringsing Prajurit itu diminta untuk memberitahukan, bahwa Ki Lurah Patrajaya dan Ki Lurah Wirayuda telah datang Sampaikan langsung kepadanya, berkata Ki Yai Gringsing Jika ia tidak sempat dibangunkan, maka kau pun harus menunggu sampai esok pagi Tetapi ternyata bahwa Untara pun tidak menunggu sampai Fajar Diiringi oleh beberapa orang pengawalnya, maka ia pun pergi kepada Pokan untuk menerima laporan dari kedua orang yang diutusnya menyelusuri perjalanan dan berita kematian Ki Peringgajaya Ternyata setelah ia mendengar laporan dari kedua petugas sandinya, ia berkata seperti yang telah dikatakan oleh Ki Yai Gringsing Aku menjadi curiga Ada beberapa hal kecil yang agak berbeda dengan cerita Tumenggung Prabadaru Mungkin ada kesengajaan untuk memutuskan jalur yang melintasi Ki Peringgajaya, dari bawah, menuju ke atas, yang tersembunyi di dalam lingkungan Istana Pajang Ki Yai Gringsing mengangguk-angguk Ia pun berpendapat demikian Tetapi yang harus diketemukan kemudian, siapakah Yang telah berusaha memutuskan jalur itu Ki itu menggung Prabadaru sendiri, atau ia hanyalah sekedar peraga dari satu permainan yang tidak dimengertinya Kita harus mencari, dimanakah otak dari permainan ini, berkata Ki Yai Gringsing Bukan orang lain, sahut untara, tetapi kami, prajurit pajang sendiri Ki Yai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Untunglah bahwa ia mengenal untara dengan baik, sehingga ia tidak merasa tersinggung karenanya Bahkan katanya kemudian Angger benar Persoalannya menyangkut persoalan di dalam lingkungan prajurit pajang Tetapi bahwa seorang prajurit pajang atau lebih telah menyentuh pada pokan kecil ini Maka sepantasnya kami terlibat langsung ke dalam persoalannya Untara mengerutkan keningnya Tetapi ia menjawab Itu pun menjadi kewajiban kami untuk mengusutnya Dan kami akan melakukannya sebaik-baiknya Kecuali jika kami memandang perlu, sehingga kami mohon bantuan dari pihak yang manapun juga Ki Yai Gringsing mengangguk-angguk Lalu katanya Sementara ini kami hanya dapat berdoa Mudah-mudahan usaha Angger untuk memecahkan persoalan ini cepat selesai Namun menurut pendapatku, yang Angger hadapi ini adalah tugas yang sangat berat Ya Ki Yai, jawab Untara, kami akan lebih sulit mencari cacat di tubuh sendiri Tetapi itu harus kami lakukan Mudah-mudahan aku dapat menemukan orang yang dapat kami bawa bekerja bersama-sama di dalam lingkungan kami Tetapi jika kami terpaksa, maka kami tentu akan mohon bantuan dari siapapun yang menurut pertimbangan kami akan dapat memberikan pemecahan Angger, berkata Ki Yai Gringsing, jika Angger memerlukan, sudah barang tentu aku bersedia untuk melakukan apa saja yang dapat aku lakukan Namun sebenarnya lah, bahwa lebih dahulu Angger dapat melihat ke dalam diri dan tubuh ke prajuritan pajang Terima kasih Ki Yai, jawab Untara, aku akan memikirkannya Sementara ini kami, masih belum dapat berbuat apa-apa Aku masih harus menilai semua peristiwa yang telah terjadi Kematian Ki Peringgajaya bagiku merupakan TKT Ki Mungkin Ki Tumenggung Prabadaru sengaja membawa Peringgajaya ke dalam satu kelompok orang yang sudah dipersiapkan Dan menjerumuskannya ke dalam keadaan yang paling pahit setelah ia dianggap tidak berguna lagi Dan bahkan akan dapat menjadi jalur penghubung untuk mencari otak dari permainan yang memuakan ini Mungkin Ger, desis Ki Yai Gringsing, namun yang perlu diperhitungkan, bahwa peristiwa itu terjadi, sebelum atau selambat-lambatnya bersamaan dengan kegagalan gembong sangiran Malam itu, tugas Ki Peringgajaya sudah dianggap selesai Kematian Agung Sedayu dan seisi padepokan ini adalah tugas terakhir yang harus ditunaikannya Karena itu, demikian tugas terakhirnya selesai, maka ia pun harus dibinasakan Tetapi mungkin juga, Ki Peringgajaya telah melakukan kesalahan dalam tugasnya, atau hal-hal lain yang masih harus dicari Jawab Untara Ki Yai Gringsing mengangguk-angguk Memang ada seribu kemungkinan yang dapat terjadi atas Kematian Ki Peringgajaya Tetapi sasaran pertama yang akan diamati oleh Untara, sudah barang tentu adalah Ki Tumenggung Prabadaru Demikianlah, maka ketika Untara telah mendengar laporan kedua orang petugas Sandi itu Maka ia pun segera kembali ke rumahnya di Jatianom, setelah ia menengok Agung Sedayu dan Sabung Sari sesaat Agaknya keduanya sudah dapat tidur meskipun masih nampak gelisah Sementara orang-orang lain pun dipadepokan itu, tidak juga dibangunkannya Sepeninggal Untara, maka Ki Yai Gringsing tidak lagi kembali ke pembaringannya Beberapa saat lamanya ia berada di dalam bilik Sabung Sari yang ditunggui oleh seorang pengikutnya Meskipun sambil tidur pula di atas sehelai tikar di sebelah pembaringan Kemudian Ki Yai Gringsing pun beringsut ke bilik Agung Sedayu Gelagah putih yang biasa tidur bersamanya pada ambeng yang samar telah tidur di lantai pula beralaskan tikar Ia tidak mau mengganggu Agung Sedayu Jika di dalam tidur tanpa sengaja ia menyentuh luka Agung Sedayu Maka luka itu tentu akan terasa sakit sekali Ketika Ki Yai Gringsing keluar dari bilik Agung Sedayu Maka terdengar ayam jantan berkokok untuk yang terakhir kali Di langit sebelah timur sudah terbayang warna merah Beberapa orang cantrik telah terbangun dan melakukan kerja masing-masing Ki Widura dan Gelagah putih pun segera terbangun pula Setelah mereka membersihkan diri Maka sekilas Ki Yai Gringsing memberitahukan kepada Ki Widura Apa yang sudah dibicarakannya dengan untara Memang mencurigakan sekali Berkata Ki Widura Tetapi untuk dapat mengatakan dengan pasti apa yang telah terjadi Memang memerlukan waktu dan ketekunan Ki Yai Gringsing mengangguk-angguk Namun pembicaraan mereka pun tidak mereka teruskan Karena Ki Yai Gringsing dan Ki Widura pun segera berada di dalam kesibukan masing-masing Namun pada satu kesempatan lain Mereka masih akan berbicara lebih panjang Namun dalam pada itu Ki Yai Gringsing tidak dapat melepaskan angan-angannya kepada peristiwa itu Ia memandang peristiwa yang penuh dengan rahasia itu dari segala segi Tetapi akhirnya ia menarik nafas sambil berdesah Aku tidak mempunyai bahan yang cukup untuk mengurai peristiwa ini Sebenarnya ada keinginan Ki Yai Gringsing untuk pergi ke tempat yang dikatakan oleh Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda Tetapi ia tidak akan sampai hati meninggalkan Agung Sedayu dan Sabung Sari yang terluka parah Bukan karena kemungkinan datangnya orang-orang Gunung Kendeng Karena di padepokan itu telah terdapat beberapa orang prajurit pengawal pilihan Di samping Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda Namun jika terjadi perubahan keadaannya dengan tiba-tiba Sementara ia tidak berada di padepokan itu Maka kemungkinan yang paling gawat akan dapat terjadi pada kedua orang yang terluka parah ilu Tetapi dalam pada itu Ketika Ki Yai Gringsing sedang melintas di halaman Ia melihat gelagah putih berdiri termangu-mangu di regol halaman Seolah-olah sesuatu sedang diperhatikannya dengan saksama Langkah Ki Yai Gringsing pun terhenti Ia pun kemudian pergi ke regol sambil bertanya Apa yang kau lihat gelagah putih? Gelagah putih berpaling Namun kemudian jawabnya Orang berkuda itu Ki Yai Ketika Ki Yai Gringsing sampai ke regol Maka ia masih melihat orang berkuda beberapa tonggak dari regol Siapa bertanya Ki Yai Gringsing? Aku tidak tahu Ki Yai Kuda itu melintas Namun kemudian berhenti di tempat itu Memang sangat menarik perhatian Jawab gelagah putih Ki Yai Gringsing termangu-mangu sejenak Sementara itu Langit bagaikan dihembus oleh cahaya pagi Menguak ke kelaman Namun dalam keremangan pagi Orang berkuda yang berhenti beberapa tonggak dari regol itu Masih belum dapat dilihat dengan jelas Ki Yai Gringsing pun kemudian teringat kepada orang berkuda Yang mengikuti Ki Lurah Patrajaya dan Ki Lurah Wirayuda Karena itu, maka ia pun menduga bahwa orang berkuda itulah yang telah mengikuti kedua orang petugas sandi pajang itu sampai ke Mediun Sejenak Ki Yai Gringsing merenung Namun akhirnya ia berkata kepada gelagah putih Kau di sini saja, aku ingin mendekati Nampaknya penunggang kuda itu ingin mengatakan sesuatu Ki Yai Gringsing pun kemudian melangkah mendekati orang berkuda itu Rupa-rupanya ia ragu-ragu ketika ia melihat kuda itu bergeser menjauh Namun ketika kuda itu berhenti dan penunggangnya nampak menunggunya Maka ia pun melangkah terus Gelagah putih memandangi saja Ki Yai Gringsing dari tempatnya Tetapi ia tidak memberitahukan kepada siapapun juga Justru karena ia menjadi asik dan bahkan tegang Ternyata orang berkuda itu memang menunggu Ketika Ki Yai Gringsing menjadi semakin dekat Maka kuda itu pun melangkah perlahan-lahan mendekatinya Beberapa langkah kemudian, Ria Gringsing pun tertegun Dengan suara tertahan ia berdesis, pangeran benawa SST, desis orang berkuda itu Kau tidak usah menyebut aku dan mengatakannya kepada siapun juga Jangan mengatakan pula kepada untara Kepada orang-orang Dipadepokanmu jika masih belum kau anggap perlu Kedua petugas sandi dari pajang itu pun tidak perlu mengetahuinya Ya, pangeran, sahut Ki Yai Gringsing Bukankah kedua orang petugas dari pajang itu baru saja kembali dari Mediun Bertanya pangeran benawa Ya pangeran, meskipun sebenarnya mereka tidak ingin pergi ke Mediun Namun Ki Yai Gringsing justru bertanya Pangeran mengetahui? Aku mengerti Tetapi apakah benar-benar Pringgajaya sudah mati tiba-tiba saja pangeran itu bertanya Menurut pendengaran Kelurah Patrajaya dan Kelurah Wirayuda, Ki Pringgajaya memang sudah mati terbunuh Jawab Ki Yai Gringsing Tetapi agaknya untara dan barangkali Ki Yai Gringsing menjadi curiga bertanya pangeran benawa Ya pangeran, kami menganggap kematian itu bukanlah kematian yang sewajarnya Jawab Ki Yai Gringsing Pangeran benawa mengangguk-angguk Lalu katanya Jika kau berkesempatan Ki Yai, maka kau dapat melakukan penyelidikan itu lebih cermat Tentu yang sehari di Mediun Yang dilakukan oleh Kelurah Patrajaya dan Kelurah Wirayuda itu kurang memadai Ia hanya mendengar kebenaran berita kematian Ki Pringgajaya Tetapi sebabnya, tanda-tanda yang lain dan kematian itu, kemungkinan-kemungkinannya, masih belum dapat diungkapkan Ki Yai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Katanya, di sini ada dua orang yang terluka parah pangeran Agung Sedayu dan Sabung Sari Ya, aku sudah mendengar Apakah keduanya itu agaknya tidak dapat kau tinggalkan? Luka mereka sangat parah Jawab Ki Yai Gringsing Pangeran benawa mengangguk-angguk Lalu ia pun bertanya Bagaimana dengan untara? Ki Yai Gringsing pun kemudian mengatakan serba sedikit tentang sikap untara Baiklah Ki Yai Berkata pangeran benawa Anak itu mendekat kemari Agaknya ia curiga bahwa Ki Yai Gringsing terlalu lama bercakap-cakap dengan orang yang tidak dikenal Sikap untara sebagai prajurit dapat dimengerti Karena itu, biarlah aku mencoba membantumu tanpa menumbuhkan persoalan bagi untara Namun aku akan tetap minta kepadamu Setelah kedua orang itu dapat kau tinggalkan Pergilah barang sehari dua hari kemediun Pangeran benawa tidak dapat berkata lebih panjang lagi Karena gelagah putih sudah menjadi semakin dekat Bahkan kuda itu pun kemudian berputar dan berlari meninggalkan Ki Yai Gringsing seorang diri Siapa Ki Yai bertanya gelagah putih? Ki Yai Gringsing menggeleng Jawabnya, aku tidak tahu Aku bertanya, siapakah dia, dan apakah maksudnya jawab Ki Yai Gringsing? Apa jawabnya? Desah gelagah putih Ia menyebut sebuah nama Tetapi itu sama sekali tidak berarti bagiku Aku memang mencurigainya Karena itu, aku usir orang itu pergi Seharusnya Ki Yai tidak mengusirnya Berkata gelagah putih kemudian Lalu Ki Yai Gringsing lah yang bertanya Kita persilahkan orang itu masuk Kemudian kita akan dapat bertanya kepadanya Kalau perlu, dihadapan prajurit-prajurit pajang yang diletakkan Kita akan kakang untara di sini Desis gelagah putih Ah, jawab Ki Yai Gringsing Jika terjadi perselisihan Maka kita hanya akan menambah lawan saja Ki Yai aneh, desis gelagah putih Bahwa ia hadir secara aneh itu pun tentu bukannya tanpa maksud Sudahlah, Ki Yai Gringsing kemudian menepuk bahu gelagah putih Marilah Orang itu sudah pergi Aku memang melihat sesuatu yang pantas dicurigai Tetapi tidak harus bertindak sekarang atasnya Gelagah putih tidak menjawab Meskipun Ki Yai Gringsing mengetahui Bahwa anak muda itu tidak puas dengan jawabannya Meskipun demikian gelagah putih pun melangkah kembali keregol pada pokannya Lanjutkan saja kerjamu gelagah putih Berkata Ki Yai Gringsing Lihat, matahari telah memancar Gelagah putih tidak menjawab Tetapi ia sudah selesai menyapu halaman seperti yang selalu dikerjakannya setiap hari Tanpa jejak kaki Karena ia melangkah surut seperti yang dianjurkan oleh Agung Sedayu Karena itu, maka gelagah putih pun segera pergi ke belakang Hari itu, perasaan Ki Yai Gringsing selalu dibayangi oleh berita kematian Ki Peringgajaya Dan keraguan-keraguan atas kebenaran berita itu Seandainya Ki Peringgajaya benar-benar telah mati Seperti yang dikatakan oleh Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda Namun kematiannya itu sendiri memang perlu untuk diselidiki Mungkin memang ada rencana yang matang untuk membunuhnya Tetapi karena Ki Peringgajaya adalah prajurit Linui, maka untuk membunuhnya telah jatuh beberapa orang korban jiwa Pada saat Ki Peringgajaya merencanakan untuk membunuh Sabung Sari dan Agung Sedayu Maka orang lain telah merencanakan membunuhnya, berkata Ki Yai Gringsing di dalam hatinya Tetapi ternyata justru pembunuhan atas Ki Peringgajaya sajalah yang berhasil Sementara pembunuhan atas Agung Sedayu dan Sabung Sari telah gagal Ki Yai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Ia membayangkan betapa buruknya nasib Ki Peringgajaya Tetapi Ki Yai Gringsing tidak mempersoalkan dengan siapapun juga Dengan Widura dan kedua petugas Sandi itu pun tidak Meskipun dengan demikian, hal itu telah menambah beban perasaannya Sehari itu, Ki Yai Gringsing telah bekerja keras Sabung Sari dan Agung Sedayu sudah menjadi berangsur baik meskipun keduanya masih harus tetap berbaring di pembaringannya Meskipun demikian Ki Yai Gringsing masih belum berani meninggalkan keduanya Karena perubahan keadaan masih memungkinkan Jika tubuh mereka menjadi panas dan terdapat kelainan pada luka-luka mereka Maka ia harus cepat bertindak Karena itu, maka betapa ia ingin memenuhi pesan Pangeran Benawa Namun ia harus tetap menahan diri untuk tetap berada di padepokannya Berbeda dengan keadaan Ki Yai Gringsing, maka ternyata Untara telah bertindak lebih jauh Ia tidak berhenti pada keterangan yang diterima dari Kilurah Patrajaya dan Kilurah Wirayuda Namun ia berusaha untuk mendapat keterangan lewat jalur keprajuritan Karena Ki Pringgajaya adalah bawahannya, maka Untara pun telah pergi ke Pajang untuk mendapat keterangan tentang kematian Ki Pringgajaya Ternyata bahwa pihak keprajuritan Pajang telah menganggap dengan beberapa bukti Bahwa Ki Pringgajaya telah mati terbunuh oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab Hanya cukup begitu bertanya Ki Untara kepada seorang perwira yang memberikan keterangan kepadanya Apa maksud Ki Untara bertanya perwira itu? Apakah kita sama sekali tidak berusaha untuk mengetahui latar belakang dari pembunuhan itu bertanya Untara pula? Latar belakang apakah yang kau maksudkan? Misalnya, apakah kita menganggap dengan beberapa bukti dan saksi bahwa yang terjadi adalah perampokan? Mungkin sekelompok perampok telah keliru menyergap korbannya, jawab Untara, lalu Tetapi mungkin pembunuhan itu berlatar belakang kan dendam atau iri dan dengki Ki Pringgajaya adalah orangku yang memiliki banyak kelebihan Karena itu, aku sangat memerlukannya Ketika ia berangkat, aku sudah mengatakannya kepada Tumenggung Prabadaru Perwira itu menarik nafas dalam-dalam Katanya, tentu Ki Untara Kalau itu yang kau maksud? Kami bukan kanak-kanak Untara mengangguk-angguk Nampaknya memang meyakinkan bahwa Ki Pringgajaya benar-benar telah mati Ada beberapa bukti yang dapat diberikan kepadanya Senjatanya, pakaiannya dan saksi padukuhan terdekat Yang telah membantu menyelenggarakan korban yang terbunuh itu pun dapat menyebut Bahwa orang yang terbunuh itu adalah Ki Pringgajaya Karena itu, maka usaha Untara untuk menyelidikinya lebih jauh menjadi agak mengendor Meskipun ia tetap ingin mengetahui apakah sebenarnya latar belakang dari pembunuhan itu Sambil menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pimpinan Keprajuritan Pajang Maka Untara pun berniat untuk berusaha mencari jejak sendiri meskipun tidak terlalu tergesa-gesa Untuk sementara, Untara menganggap bahwa ancaman bagi keselamatan Sabung Sari dan Agung Sedayu sudah menurun Orang-orang yang berusaha untuk menyingkirkannya lewat Ki Pringgajaya Tentu sedang mencari Caroline yang lebih haik dari yang pernah dilakukan oleh Ki Pringgajaya Yang ternyata telah gagal Meskipun demikian, Untara tidak ingin menarik prajuritnya yang berada di padepokan Setidak-tidaknya untuk sementara, Selagi Agung Sedayu dan Sabung Sari masih belum dapat berbuat sesuatu jika bencana masih akan mengejarnya Sementara itu, Kegelisahan ternyata telah menjalar ke sangkal putung Sekar Merah mulai tidak sabar menunggu Ia ingin menengok apa yang telah terjadi dengan Agung Sedayu Meskipun ia yakin bahwa Agung Sedayu akan sembuh di bawah perawatan Ki Yai Gringsing Namun rasa-rasanya ia tidak dapat menunda keinginannya untuk pergi ke Jatianom Tetapi setiap kali Suandaru dan Pandanwangi menasahatinya agar ia menunggu kabar berikutnya Dari Jatianom Mungkin keadaannya masih belum memungkinkan Jika kabar itu tidak, Kunjung datang bertanya Sekar Merah Akhirnya Suandaru mengambil sikap lain setelah disepakati oleh Ki Demang dan Pandanwangi Suandaru akan menugaskan dua orang pengawalnya untuk pergi ke Jatianom Sebagai mana dua orang petani yang sedang berpergian Agar perjalanan mereka tidak menarik perhatian Seandainya keadaan di Jatianom masih tetap gawat Dalam pada itu, keadaan Sabung Sari dan Agung Sedayu pun menjadi semakin baik di hari-hari berikutnya Meskipun mereka masih lemah, tetapi sudah membayang bahwa keadaan mereka akan menjadi semakin baik Sehingga mereka pun akan segera menjadi sembuh Meskipun mereka tentu masih akan membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat dianggap sembuh sama sekali Dan apalagi memulihkan segala kekuatan Namun sementara itu, Kiai Gringsing yang selalu dibayangi oleh keterangan yang didengarnya dari Pangeran Benawa Rasa-rasanya selalu digelitik oleh satu keinginan untuk melakukan satu perjalanan Meskipun Kiai Gringsing juga harus mempertimbangkan pendapat untara Namun ia akan dapat memberikan penjelasan sehingga untara tidak akan keberatan Jika untuk beberapa saat lamanya ia meninggalkan pada pokan kecil itu Karena itu, maka pada saatnya, Kiai Gringsing telah menghadap untara untuk menjelaskan maksudnya Meskipun ia tidak mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan Pangeran Benawa Apakah Kiai tidak bermaksud menunggu hasil penyelidikanku bertanya untara Aku telah melakukan beberapa pengamatan melalui berbagai jalur Tetapi sampai sekarang, yang dapat aku dengar, barulah kematian Peringgah Jaya Aku belum mendapatkan suatu keterangan tentang latar belakang dari kematiannya Bagaimana dengan Kitu Menggung Prabadaru? Bertanya Kiai Gringsing Aku tidak dapat secara langsung mengamatinya dan apalagi mencurigainya Jawab untara Angger untara Berkata Kiai Gringsing, jika Angger tidak berkeberatan Aku ingin menitipkan pada pokan itu sementara kepada para prajurit pajang Aku yakin, bahwa yang berada di pada pokan saat ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya Sementara Ki Widura juga akan selalu mengawasi pada pokan itu Sebenarnya Kiai akan pergi kemana bertanya untara lebih jauh Aku akan pergi ke sekitar peristiwa itu terjadi, kemudian pergi ke tempat-tempat yang mungkin dapat Aku telusuri Aku belum tahu pasti, kemana aku akan pergi Jawab Kiai Gringsing Namun aku berusaha untuk segera kembali Karena aku tidak akan sampai hati meninggalkan Angger Sabung Sari dan Agung Sedayu terlalu lama Meskipun aku sudah menyediakan obat-obatnya Tetapi yang Kiai lakukan adalah tanggung jawab Kiai sendiri Berkata untara kemudian Maksudku, tugas yang Kiai bebankan pada diri Kiai sendiri Bukanlah tugas keperajuritan pajang Aku mengerti Gringsing Aku memang bukan seorang prajurit Dan juga tidak diminta oleh pimpinan keperajuritan jenjang yang manapun juga Sahut untara Kiai Gringsing mengangguk-angguk Jawabnya, aku mengerti Gringsing Terserahlah kepada Kiai Kiai dapat melakukan atas nama Kiai sendiri Karena sikap dan pandangan Kiai secara pribadi terhadap peristiwa ini Berkata untara, lalu Namun aku tidak ingkar Bahwa sudah banyak yang Kiai lakukan bagi kepentingan prajurit pajang Jika kali ini Kiai masih akan berbuat sesuatu yang akhirnya dapat membantu kami Kami akan sekali lagi mengucapkan terima kasih Apa yang aku lakukan tidak banyak terarti Juga kali ini sebenarnya aku hanya ingin memanjakan perasaan Sehingga aku didorong untuk melakukan sesuatu yang tidak pasti Dan barangkali sama sekali tidak bermanfaat bagi siapapun juga Jawab Kiai Gringsing Ternyata untara memang tidak berkeberatan untuk menempatkan prajuritnya di padepokan itu untuk sementara Terutama selama Kiai Gringsing tidak ada di padepokan dan Sabung Sari serta Agung Sedayu masih sakit Ketika Kiai Gringsing kembali dari rumah untara Maka ternyata dua orang utusan Suandaru telah berada di padepokan Sangkal Putung dalam keadaan cemas Berkata Ki Widura yang menerima kedua orang itu Kiai Gringsing tersenyum Katanya, itu dapat dimengerti Tetapi bukankah Ki Widura sudah mengatakan tentang kedua anak yang terluka itu Bahwa keadaan mereka telah berangsur baik Ya, aku telah mengatakannya Dan keduanya pun telah menengok mereka di bilik masing-masing Jawab Ki Widura Sokurlah, berkata Kiai Gringsing lebih lanjut Keadaan berangsur pulih kembali Meskipun demikian Kami masih memerlukan sekelompok prajurit untuk membantu melindungi padepokan ini Selama Agung Sedayu dan Sabung Sari masih belum sembuh sama sekali Agaknya itu lebih baik Berkata utusan dari Sangkal Putung itu Yang paling gelisah adalah Sekar Mirah Dah tentu hal itu pun dapat dimengerti pula Kiai Gringsing tersenyum Katanya, katakan kepada Ki Demang Kepada Suandaru, Pandanwangi dan terutama Sekar Mirah Bahwa Agung Sedayu sudah berangsur baik seperti yang kalian lihat Tetapi biarlah mereka tidak perlu menengoknya Seperti yang aku katakan Bahwa ada banyak kemungkinan dapat terjadi Karena itu, lebih baik bagi mereka untuk tetap berjaga-jaga di Sangkal Putung Demikianlah utusan dari Sangkal Putung itu kembali dengan berita yang dapat mengurangi kegelisahan Meskipun demikian, rasa-rasanya memang sulit bagi Sekar Mirah untuk menahan diri Namun setiap kali Suandaru dan Pandanwangi selalu mencoba untuk menenangkannya Dalam pada itu, Kiai Gringsing yang sudah bertekad untuk mengadakan perjalanan seorang diri itu pun telah minta diri kepada Ki Widura Ki Lurah Patrajaya dan Ki Lurah Wirayuda yang untuk sementara masih tetap berada di padepokan itu bersama beberapa orang prajurit pajang Dengan sedikit bekal keterangan tentang tempat terjadinya peristiwa yang telah menyebabkan Ki Pringgajaya terbunuh Dan sedikit keterangan tentang perguruan di Gunung Kendeng dari orang-orang Gunung Kendeng yang tertawan Maka Kiai Gringsing mulai dengan sebuah perjalanan Perjalanan seorang diri yang sudah lama tidak dilakukannya sejak ia mempunyai dua orang murid Berapa lama Kiai akan pergi bertanya Agung Sedayu yang ditunggui oleh gelagah putih Tidak terlalu lama, jawab orang tua itu Agung Sedayu mengangguk-angguk Ia mengerti bahwa gurunya tentu tidak akan sampai hati meninggalkannya terlalu lama dalam keadaannya Namun agaknya gurunya pun mempunyai perhitungan tersendiri tentang Ki Pringgajaya Dengan denikian, maka pada suatu pagi yang cerah, Kiai Gringsing telah berangkat meninggalkan padepokannya Ki Widura dan gelagah putih serta beberapa orang penghuni padepokan itu Termasuk pimpinan prajurit yang diperintahkan oleh Untara menjaga padepokan kecil itu Melepaskannya sampai kergol halaman Perjalanan yang aneh, desis Ki Widura Apakah sebenarnya yang dicari oleh Kiai Gringsing bertanya gelagah putih Aku tidak tahu, jawab Widura Mungkin ia ingin satu kepastian Kenapa Ki Pringgajaya telah dibunuh Dan siapakah sebenarnya yang telah membunuhnya Bertolak dari sana Maka ia ingin sampai kepada satu kesimpulan Siapakah sebenarnya orang yang telah menggerakkan semua peristiwa yang menyangkut ketenangan pajang di saat terakhir Gelagah putih mengangguk-angguk Ia memang bukan kanak-kanak lagi Sehingga ia pun dapat mengerti Apa yang dikatakan oleh ayahnya Namun dalam pada itu Penghuni padepokan kecil itu pun merasa Bahwa mereka harus menjadi lebih berhati-hati sepeninggal Kiai Gringsing Apalagi orang terkuat yang lain Agung Sedayu dan juga Sabung Sari Masih dalam keadaan sakit Sehingga dengan demikian Maka keselamatan Padepokan itu Harus mereka pertanggung jawabkan bersama-sama Sementara itu Kiai Gringsing yang meninggalkan padepokannya Telah berkuda seorang diri melintasi bulak-bulak panjang Meskipun orang tua itu tidak berpacu terlalu cepat Namun kudanya telah berlari semakin jauh daripada pokannya Untuk beberapa saat Kiai Gringsing menjadi ragu-ragu Kemana ia akan pergi? Apakah ia akan langsung menuju ke tempat yang ditunjuk oleh mereka Yang telah mencari keterangan lebih dahulu Atau ia akan menemui orang-orang yang mungkin akan dapat membantunya memberikan keterangan? Hampir di luar sadarnya Kudanya telah menuju ke Dukuh Pakun Untuk beberapa lama Pernah tinggal di Padukuhan itu Sebagai seorang Dukun yang selalu menolong mengobati orang-orang yang sakit di sekitarnya Terasa perasaannya tersentuh pula ketika ia memasuki Padukuhan yang pernah dihuninya itu Namun tetangga-tetangganya tentu tidak akan dapat mengenalnya dalam keadaannya itu Meskipun ia juga sering pergi berkuda Namun ia telah memberikan kesan yang sangat berbeda tentang dirinya pada waktu itu Dengan pada waktu ia berkuda sebagai seorang yang menyebut dirinya Kiai Gringsing Daripada pokan kecil di ujung kademangan Jatianom Tetapi Kiai Gringsing tidak berhenti di Padukuhan kecil Ia melintas saja beberapa puluh tonggak dari rumah yang pernah menjadi tempat tinggalnya Yang ternyata masih saja menjadi rumah dan halaman yang kosong Namun dalam pada itu, demikian ia meninggalkan Padukuhan kecil itu Tiba-tiba saja terbersit keinginannya untuk bertemu dengan Pangeran Benawa Yang telah menggerakkan hatinya untuk mencari keterangan lebih jauh tentang Kip Ringgajaya yang telah mengancam keselamatan jiwa muridnya Apakah aku akan singgah di pajang bertanya Kiai Gringsing di dalam hatinya Sekilas ia mulai membayangkan tentang dirinya sendiri dalam berbagai bentuk penyamaran Bahkan sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata kepada diri sendiri Apakah Kiai Gringsing itu pun sudah merupakan kebenaran tentang diriku Tanda tanya Namun akhirnya Kiai Gringsing tidak dapat mengetahui lagi Dimanakah sebenarnya kakinya ingin berdiri Ia telah menyebut dirinya dengan beberapa sebutan Ia sudah pernah merasa dirinya berpura-pura dengan peranannya Namun kemudian ia menganggap bahwa ia sudah melakukan sesuatu atas Namanya, sehingga ia telah merubah dirinya sendiri dalam wujud yang berbeda Bahkan akhirnya ia tidak mengerti Jika ia harus menemukan dirinya sendiri sebagaimana pada alas yang seharusnya Ia harus berada pada dirinya yang mana Di luar sadarnya, Kiai Gringsing memandang lebih dalam lagi kepada dirinya sendiri Kepada bentuk yang tergores di pergelangan tangannya Dan bahkan di luar sadarnya ia memandang surut kekejayaan Majapahit yang telah lama lalu Namun akhirnya orang tua itu bergumam kepada diri sendiri Aku akan menjumpai pangeran Benawa Demikianlah maka Kiai Gringsing pun menuju ke pajang tanpa singgah lebih dahulu ke Sangkal Putung Ia tidak ingin menumbuhkan persoalan-persoalan baru pada muridnya yang seorang lagi beserta keluarganya di Sangkal Putung Namun Kiai Gringsing tidak akan dapat memasuki pajang dalam keadaannya Sudah banyak orang yang mengenalnya sebagai guru agung sedayu Sehingga kedatangannya ke istana pangeran Benawa tentu akan banyak menarik perhatian Sedangkan mungkin sekali pangeran Benawa tidak ada di istananya Dengan demikian ia telah membuat perjalanannya sia-sia Apabila orang yang justru sedang dicarinya itu telah mehatnya lebih dahulu Sehingga mereka akan menjadi lebih berhati-hati Lebih dari itu, maka merekalah yang akan memegawasi perjalanannya Dan bukan ia yang akan mendapat keterangan tentang kematian Kipringgajaya Karena itu, maka Kiai Gringsing harus hadir di istana pangeran Benawa dalam wujud yang lain Bukan sebagai Kiai Gringsing Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Ia masih harus melakukannya lagi Jika ia dikenal sebagai Kiai Gringsing Karena terlalu lama ia menyatakan diri sebagaimana ia dikenal tanpa diketahui asal-usulnya Maka ia harus hadir dalam penyamaran ganda Karena Kiai Gringsing itu pun bukanlah ia sendiri pada mulanya Pangeran Benawa juga sering melakukannya Berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya Sebagaimana ia bertemu di saat terakhir Sehingga mendorongnya untuk meninggalkan pada pokan kecilnya Karena itulah, maka dalam perjalanannya Kiai Gringsing tidak langsung menuju ke Pajang Ia masih mempunyai waktu cukup Karjana ia ingin memasuki istana pangeran Benawa setelah senja Aku punya waktu sehari Berkata Kiai Gringsing Yang sehari itu dipergunakan oleh Kiai Gringsing Untuk menjelajahi daerah yang pernah dilihatnya beberapa saat Sebelumnya Bahkan ada juga keinginannya untuk melihat latah yang sudah lama tidak dilihatnya Untuk menghabiskan waktunya Kiai Gringsing telah beristirahat di pinggir sebuah belumbang Di bawah sebatang pohon yang besar Namun yang agaknya jarang dikunjungi orang Adalah kebetulan sekali Bahwa orang tua itu dapat dengan bebas bercermin di air belumbang yang bening Meskipun agak kotor oleh gedauanan yang berjatuhan Namun ketika angin tenang Orang tua itu dapat melihat wajahnya sendiri di permukaan air Demikian matahari turun ke kaki langit Kiai Gringsing tersenyum melihat wajahnya sendiri Seleret kumis yang tebal keputih-putihan melekat di atas bibirnya Sementara ia tidak lagi mengenakan ikat kepalanya seperti kebiasaannya Tetapi ia mengenakannya dengan rapi Demikian juga baju dan kain panjangnya Sambil tersenyum Kiai Gringsing berkata kepada diri sendiri Aku masih pantas mengaku seorang priayi Sebenarnya lah bahwa Kiai Gringsing nampak seperti seorang priayi Tetapi sebuah pertanyaan tiba-tiba saja terbersih di hatinya Apakah aku hanya sekedar nampaknya saja seperti seorang hamba istana? Tanda tanya Tetapi Kiai Gringsing kemudian menarik nafas dalam-dalam Katanya kepada diri sendiri Aku sudah memilih jalan hidup yang sudah sekian lama aku jalani Demikianlah, maka Kiai Gringsing dengan cara berpakaian yang lain Dan sebuah kumis yang tebal keputih-putihan segera meloncat naik ke punggung kudanya Untunglah, kumis itu masih aku simpan baik-baik, katanya di dalam hati Seperti yang diperhitungkan, maka ia memasuki pajang ketika matahari sudah tenggelam Ia sengaja memilih waktu yang buram Agar orang tidak akan dengan mudah dapat mengenalnya Seandainya ia bertemu dengan seseorang yang sudah mengenalnya dengan baik Dengan wujudnya yang agak berbeda Maka Kiai Gringsing pun langsung menuju ke istana Pangeran Benawa Kepalanya tidak tertunduk seperti biasanya yang dilakukan dalam perjalanan Tetapi ketika ia mendekati Regol, maka ia pun mengangkat wajahnya sambil menegakkan dadanya Sikapku harus patut, katanya di dalam hati Sejenak kemudian, maka Kiai Gringsing itu pun sudah berada di muka Regol Istana Pangeran Benawa Dengan sikap seorang yang berkedudukan ia bertanya kepada penjaga Regol Apakah Pangeran Benawa ada di istana? Penjaga itu memandanginya sejenak Namun karena keremangan malam ia tidak dapat memandang wajah orang yang datang itu dengan jelas Tetapi menilik wujudnya sekilas dalam bayangan senja Orang itu adalah orang yang berkedudukan baik Apakah Tuan akan bertemu dengan Pangeran bertanya penjaga Regol itu? Ya, aku akan menghadap Pangeran Jawab Kiai Gringsing, aku mempunyai kepentingan yang tidak dapat ditunda sampai esok pagi Siapakah Tuan? bertanya penjaga Regol itu Pertanyaan itulah yang digelisahkan oleh Kiai Gringsing Bagaimana ia menyebut dirinya sendiri Sehingga justru tidak membuatnya harus mengurungkan niatnya Karena Pangeran Benawa menolak Aku adalah saudara seperguruannya Berkata Kiai Gringsing hampir di luar sadarnya Saudara seperguruan penjaga Regol itu menjadi haran Tuan agaknya berselisih umur cukup banyak dengan Pangeran Ya, aku memang jauh lebih tua Kiai Gringsing terpaksa berbohong lebih lanjut Agaknya aku bukan saja cepat menjadi tua Tetapi aku memasuki pada pokan tempat aku berguru Aku memang sudah menjelang hari tuaku Sementara Pangeran Benawa hanya seperti orang lewat, sekedar singgah Namun ilmunya jauh melampaui ilmu saudara-saudara seperguruannya yang lain Baik tuan Tetapi jika Pangeran bertanya, siapakah nama tuan orang itu bertanya lebih jauh Kiai Gringsing menjadi agak bingung Namun kemudian katanya, risang jati pakuan Penjaga Regol itu mengerutkan keningnya Sementara itu sambil tersenyum Kiai Gringsing berkata, apakah itu nama yang aneh? Namaku memang bukan itu Tetapi aku mendapatkannya dipadepokan Dan nama itulah yang dikenal oleh Pangeran Benawa Kiai Gringsing berhenti sejenak Lalu katanya, jika Pangeran masih juga bingung Katakan, bahwa aku adalah orang yang mendapat pesan langsung dari Pangeran untuk mengantarkan pusaka Kiai Cemeti Dengan demikian, maka Pangeran tentu akan segera mengenal, siapakah tetamunya? Penjaga Regol itu mengangguk-angguk Meskipun ia masih regu-regu, maka ia pun berkata, baiklah Aku akan menyampaikannya Silahkan Ketika orang itu meninggalkan Regol, maka seorang kawannya yang lain bergeser mendekat Meskipun ia tetap berdiri beberapa langkah dari Kiai Gringsing yang kemudian turun dari kudanya Dan melangkah memasuki Regol halaman Namun ia masih tetap berdiri saja di bawah sebatang pohon sawo sambil memegangi kendali kudanya Adalah suatu kebetulan, bahwa saat itu Pangeran Benawa tidak sedang pergi Ia berada di ruang dalam, ketika seorang hamba datang menghadap untuk kepentingan menyampaikan pesan, bahwa seseorang ingin menghadap Ketika hambanya menyampaikan nama dan kepentingan orang yang datang itu, Pangeran Benawa berpikir sejenak Ia belum pernah mendengar nama yang aneh itu, dan ia pun sama sekali belum pernah memesan sebuah pusaka kepada orang yang mengaku saudara seperguruannya Tetapi justru nama dan keperluan yang aneh itu telah menarik perhatian Pangeran Benawa yang memang ingin banyak mengetahui Karena itu, maka Pangeran Benawa pun segera memerintahkan agar tamunya segera dipersilahkan masuk, justru ke ruang dalam Demikianlah, maka orang yang menyebut dirinya Risang Jati Pak Won itu pun kemudian menyerahkan kudanya kepada penjaga istana itu Dan dengan sikap seorang berkedudukan ia pun naik tangga pintu samping, langsung masuk ke ruang dalam Silahkan ke sana, Pangeran Benawa mempersilahkan Aku benar-benar datang menghadap Pangeran, jawab orang yang menyebut dirinya Risang Jati Pak Won Demikian Pangeran Benawa mendengar suara orang itu, dan demikian cahaya lampu yang lebih terang jatuh ke wajahnya Maka Pangeran Benawa pun tersenyum sambil berkata, silahkan Silahkan Risang Jati Pak Won Kiai Gringsing pun menahan tertawanya Ia sadar, bahwa Pangeran Benawa segera dapat mengenalnya Suaranya dan mungkin sikap dan wajahnya meskipun ia sudah memakai kumis yang keputih-putihan Para pengawal dan pelayan istana itu tidak tahu, siapakah sebenarnya tamu Pangeran Benawa Karena itu, maka ketika mereka melihat, bahwa Pangeran Benawa nampaknya memang sudah mengenalnya dengan baik Maka mereka pun tidak lagi bertanya-tanya di dalam hati Orang itu tentu benar-benar seperti yang dikatakannya, saudara seperguruan Pangeran Benawa Setelah tak ada orang lain di dalam ruang itu, maka Pangeran Benawa pun kemudian bertanya Kiai sengaja mengejutkan aku Kiai Gringsing pun tertawa pula Jawabnya, aku kira aku lebih baik datang dengan Care ini Agaknya tidak ada seorang pun yang mengetahui kehadiranku di sini Bukankah para penjaga regol yang mempersilahkan Kiai masuk bertanya Pangeran Benawa Ah, aku tidak mempunyai aji penglimunan Maksudku, tidak seorang pun yang curiga, bahwa penghuni pada pokan kecil di Jatianom telah datang menghadap Pangeran Benawa Jawab Kiai Gringsing Pangeran Benawa pun tertawa semakin panjang Katanya kemudian, menarik sekali Kiai lebih pantas dengan Care berpakaian demikian Kiai memakai kain sebagaimana seharusnya Dengan wiron yang tidak begitu lebar dan teratur Sabuk dan kumis yang Kiai pakai dengan tertib Baju yang rapat dan ikat kepala yang rajin Pangeran memuji, desis Kiai Gringsing Tetapi itu bukan kebiasaanku Kiai dapat membiasakannya, sahup Pangeran Benawa Tetapi pada saat yang diperlukan seperti ini Aku tidak mempunyai kesempatan lagi Jawab Kiai Gringsing, lalu Dan agaknya, Care berpakaian seperti ini tidak pantas bagi seorang penghuni pada pokan Pangeran Benawa tertawa pula Lalu, baiklah Aku tidak akan dapat merubah sifat dan tabiat Kiai Demikianlah, agaknya Pangeran pun merasa perlu untuk berbuat demikian Seperti kebiasaanku sehari-hari Pada saat-saat Pangeran memerlukan Berkata Kiai Gringsing Pangeran Benawa tertawa semakin keras Sementara Kiai Gringsing pun tertawa pula tertahan-tahan Demikianlah, setelah Pangeran Benawa bertanya tentang keselamatan orang-orang yang tinggal di pada pokan Serta kesehatan Agung Sedayu dan Sabung Sari Maka sampailah Kiai Gringsing pada maksud kedatangannya Pesan Pangeran memang sangat menarik Sehingga aku benar-benar ingin melihat-lihat daerah sebelah timur kota raja ini Berkata Kiai Gringsing kemudian Aku sudah menduga, sahup Pangeran Benawa, dan aku pun sebenarnya juga menunggu mudah-mudahan Kiai Singgah di rumah ini Ternyata Kiai benar-benar Singgah, sehingga aku dapat menyampaikan maksudku untuk pergi bersama-sama dengan Kiai menjelajahi beberapa daerah yang mungkin sangat menarik Pangeran juga akan pergi bertanya Kiai Gringsing dengan kerut-merut dikening Ya, apa salahnya? Kematian Kipringgajaya memang sangat menarik untuk bukan saja diperbincangkan, tetapi untuk diketahui Tumenggung Prabadaru memang memberikan laporan terperinci atas kematian Kipringgajaya Bahkan ia sudah membawa keluarga Kipringgajaya mengunjungi makamnya, berkata Pangeran Benawa Apakah keluarganya tidak mempunyai keinginan apapun terhadap makam Kipringgajaya yang terpisah dari makam keluarganya yang lain bertanya Kiai Gringsing pula Mereka berpendapat, bahwa sebaiknya makam itu dipindahkan Tetapi sudah barang tentu tidak dalam waktu yang dekat, jawab Pangeran Benawa Kiai Gringsing mengangguk-angguk Seperti Pangeran Benawa, ia pun berniat untuk mengetahui lebih banyak Adalah kebetulan sekali bahwa Pangeran Benawa ternyata ingin pergi pula bersamanya, sehingga ia mempunyai kawan berbincang, bukan saja di sepanjang jalan, tetapi di tempat-tempat ia harus bermalam Bahkan mungkin bermalam di pinggir hutan atau di makam Kipringgajaya itu sendiri Kiai, berkata Pangeran Benawa kemudian, malam ini Kiai tidur di rumahku Besok kita akan pergi Bersama Kiai Gringsing tidak dapat menolak Bahkan dengan bergurau Pangeran Benawa berkata, di sini Kiai akan sempat bersolek lebih baik Kiai Gringsing tertawa sambil menjawab, terima kasih Pangeran Aku akan mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya Dengan demikian, maka pada malam itu Kiai Gringsing bermalam di istana Pangeran Benawa Seperti yang sudah mereka sepakati, maka di dini hari berikutnya, keduanya pun meninggalkan istana itu Justru sebelum jalan-jalan menjadi ramai, agar kepergian mereka berdua tidak menarik perhatian orang-orang pajang Demikianlah, maka Kiai Gringsing dan Pangeran Benawa pun telah mulai dengan sebuah perjalanan khusus Karena mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang kematian Kipringgajaya yang mereka anggap penuh dibayangi oleh rahasia Tidak seorang pun yang mengetahui, bahwa dua orang yang kemudian keluar dari regol kota raja adalah Kiai Gringsing dan Pangeran Benawa Ternyata demikian Pangeran Benawa keluar dari halaman rumahnya, maka ia pun sempat berganti baju Dimasukannya baju Pangerannya ke dalam kampil yang tergantung di pelana kodanya Dirubahnya pula caranya memakai ikat kepala, sehingga ia tidak lebih dari seorang kebanyakan Demikian pula Kiai Gringsing yang di saat memasuki regol istana Pangeran Benawa mengenakan pakaian yang rapi dan tertib Telah berubah pula menjadi seorang tua yang tidak lebih dari orang kebanyakan pula seperti Pangeran Benawa Namun ia masih juga mempertahankan kumisnya yang keputih-putihan di atas bibirnya Namun dalam keseluruhan, maka dua orang berkuda itu sama sekali tidak menarik perhatian Bahkan seseorang akan dapat mengira bahwa keduanya adalah ayah dan anak yang sedang menempuh perjalanan Kedua orang itu keluar dari regol kota raja ketika matahari masih sedang nampak sebagai bayang-bayang yang kemerah-merahan Tetapi bukan karena keduanya ingin menempuh perjalanan jauh dan tergesa-gesa tetapi semata metu untuk menghindarkan diri dari pengamatan orang lain Ternyata demikian mereka keluar dari regol kota raja, maka mereka pun justru mulai membicarakan, apa yang akan mereka lakukan Kita pergi ke tempat yang telah lebih dahulu didatangi oleh kedua petugas sandi itu, berkata Pangeran Benawa Tetapi sudah barang tentu tidak dengan segera Waktunya masih panjang Kita akan memasuki daerah itu di sore hari Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang bertanya Kiai Gringsing Berputar-putar, jawab Pangeran Benawa, atau beristirahat di tempat yang sepi Di pinggir hutan atau di kuburan Kiai Gringsing tersenyum Namun mereka berdua pun kemudian memilih untuk beristirahat di tepi hutan Mereka memasuki hutan yang tipis, tetapi tidak terlalu dalam Mereka sempat terkantuk-kantuk di bawah sebatang pohon yang besar dan berdauh rimbun Meskipun mereka harus berhati-hati terhadap hadirnya seekor ular yang mungkin berkeliaran di rumputan liar Baru setelah matahari mulai turun, keduanya melanjutkan perjalanan Dengan perhitungan bahwa mereka akan sampai ke tempat tujuan di sore hari Yang mula-mula sekah mereka masuki adalah sebuah kedai nasi di pinggir jalan Di sebelah sebuah pasar yang sudah sepi Tetapi agaknya kedai itu terbiasa dibuka sampai sore hari Kiai Gringsing sama sekali tidak mempersoalkan berapa keduanya akan membayar Karena bersamanya adalah pangeran benawa yang tidak akan kesulitan uang di sepanjang perjalanan Meskipun wujudnya ia tidak lebih dari orang-orang kebanyakan Tetapi sebenarnya lah bahwa pangeran benawa membawa bekal secukupnya Jika aku sendiri, bisik Kiai Gringsing, aku harus memperhitungkan dengan sungguh-sungguh Apa saja yang akan aku kunyah sebelum aku menyuapkannya ke dalam mulut Kenapa bertanya pangeran benawa? Aku harus menghitung-hitung, apakah masih ada uang di dalam kampilku? Sahut Kiai Gringsing, tentu agak berbeda dengan pangeran Pangeran benawa tertawa Katanya tanpa didengar oleh orang lain yang kebetulan ada di dalam kedai itu juga Cobalah Kiai mengukur isi perut Kiai Orang tua berkumis putih itu pun tertawa pula Demikianlah keduanya makan dan minum secukupnya Namun keduanya pun mulai berbicara juga tentang keadaan di padukuhan itu Meskipun baru sekilas, karena mereka memang harus berhati-hati Sampai kapan kedai ini dibuka bertanya pangeran benawa Sampai malam, atau bahkan semalam suntuk Siapa yang akan membeli penjual di kedai itu ganti bertanya Lalu katanya, setelah senja kami akan menutup pintu kedai kami Tidak banyak orang keluar rumah di malam hari Kenapa bertanya Kiai Gringsing? Padukuhan ini padukuhan kecil Mungkin Kisanak pernah menjelajahi padukuhan-padukuhan yang ramai dan besar Bahkan mungkin kota-kota yang memungkinkan kedai-kedai dibuka sampai jauh malam Tetapi di sini tidak Tetangga-tetangga kami akan segera menutup pintu rumahnya jika malam turun Hanya kadang-kadang saja di terang bulan mereka duduk-duduk di sudut padukuhan Kiai Gringsing dan pangeran benawa mengangguk-angguk Ternyata dugaan mereka keliru Mereka ingin mendengar keterangan pemilik kedai itu Bahwa keamanan di saat terakhir agak terganggu Namun ternyata alasan pemilik kedai itu adalah alasan yang wajar sekali Namun ketika di kedai itu mulai dipasang lampu Dan nampaknya pemiliknya sudah bersiap-siap untuk mengemasi dagangannya Empat orang berwajah garang telah memasuki kedai itu dengan kasar Bahkan sebelum kakinya melangkai telundak Terdengar suara tertawa mereka bagaikan mengguncang kedai yang kecil itu Siapa bertanya Kiai Gringsing perlahan-lahan sebelum orang-orang itu masuk Penjaga kuburan, jawab pemilik kedai itu Mereka adalah benggol yang ditakuti di padukuhan sebelah Tetapi mereka bekerja untuk kepentingan ki demang Kuburan siapa yang harus dijaga bertanya pangeran benawa Tetapi pemilik kedai itu tidak sempat menjawab Karena orang-orang itu telah berada di muka pintu Apakah kedai emu sudah akan tutup? Salah seorang dari mereka bertanya Hampir saja, jawab pemilik kedai itu Aku kira kalian tidak singgah malam ini Aku tentu singgah, meskipun hanya sebentar Jawab yang lain, beri aku minuman hangat Air serah dengan gula kelapa Aku juga, desis yang lain Lalu yang seorang, bungkus untuk kami beberapa potong makanan Seperti biasanya Pemilik kedai itu tidak menjawab Tetapi ia pun segera sibuk menyiapkan minuman dan makanan Bagi keempat orang yang disebutnya penjaga kuburan itu Dalam pada itu, Kiai Gringsing dan pangeran benawa masih ada di dalam kedai itu juga Tetapi mereka sama sekali tidak bertanya kepada orang-orang yang berwajah garang itu Keduanya hanya kadang-kadang saja memandangi mereka yang minum dan makan sambil bergurau Ternyata orang-orang itu pun sama sekali tidak menghiraukan Kiai Gringsing dan pangeran benawa Mereka melihat kedua orang itu sekilas, namun kemudian mereka tidak memperhatikan mereka lagi Sejenak kemudian, nampaknya mereka telah selesai Sebungkus makanan telah disediakan pula Orang yang paling besar di antara mereka pun kemudian berkata Berapa hutang kami? Kemarin kami membayar makanan dan minuman bagi tiga hari terdahulu Tinggal kemarin dan hari ini, jawab pemilik warung itu Besok atau lusa kami akan membayar, berkata orang yang paling besar Terima kasih, sahup pemilik warung itu Sejenak kemudian keempat orang itu pun minta diri Namun di muka pintu salah seorang dari mereka berkata kepada kawan-kawannya Masih ada dua orang di dalam kedai ini Hi, apakah di luar itu kuda kalian? Ia pun kemudian bertanya Ya kisana, Kiai Gringsing lah yang menjawab Kuda yang sangat bagus Jarang aku melihat kuda sebagus ini, desis orang itu Kiai Gringsing tersenyum Tetapi ia tidak menjawab Keempat orang itu pun kemudian melangkah meninggalkan kedai itu Sementara Kiai Gringsing menarik nafas sambil berdesis Aku kira ia ingin memiliki kuda itu Pangeran Benawa tersenyum Namun pemilik kedai itu berkata Mereka tidak mau berbuat demikian di kademangannya sendiri Di warung ini pun mereka selalu membayar hutangnya Mereka tidak pernah mengingkari janjinya Jika mereka berkata dua tiga hari lagi akan membayar Maka mereka benar-benar membayar Kiai Gringsing dan Pangeran Benawa mengangguk-angguk Sementara pemilik kedai itu berkata Bagi mereka uang dua tiga keping sama sekali tidak berarti Mereka tinggal mengambil saja seperti mengambil milik sendiri Apakah mereka masih melakukannya sekarang bertanya Pangeran Benawa Ya, tetapi di tempat yang jauh Tidak di daerah sendiri Mereka baik terhadap tetangga-tetangganya di sini Jawab pemilik kedai itu Apalagi sekarang Ia mendapat tugas yang cukup menarik bagi mereka Ya, tadi kau katakan Mereka adalah penjaga kuburan Kuburan siapakah yang mereka jaga bertanya Kiai Gringsing Pemilik kedai itu menarik nafas dalam-dalam Katanya kemudian, hari sudah malam Kami akan menutup kedai Kami Maaf, bahwa kami tidak dapat melayani kisana terlalu lama Oh, silahkan, sahut Kiai Gringsing Tetapi kau belum menjawab pertanyaan kami Kecuali jika memang hal itu tak kau ucapkan Orang itu termangu-mangu sejenak Lalu katanya, sebenarnya juga tidak tahu dan tidak terlarang Jika demikian, apakah kau tidak berkeberatan menyebutnya? Desak pangeran benawa Pemilik kedai itu menarik nafas dalam-dalam Lalu katanya Baiklah Mungkin kau pernah mendengar Bahwa belum lama telah terjadi bencana di daerah ini bagi beberapa orang prajurit pajang Seorang di antara mereka telah gugur dan dimakamkan di padukuhan sebelah Oh, aku mendengar, sahut pangeran benawa Apakah kuburan prajurit pajang itulah yang dijaga ya, sahut pemihak kedai itu? Kenapa dijaga bertanya Kiai Gringsing? Aku tidak tahu Tetapi pimpinan prajurit pajang itu minta kepada Ki Demang Agar memerintahkan beberapa orang untuk menjaga kuburan itu sampai 40 hari Maksudku 40 malam Sebelum waktu itu lewat Maka masih dicemaskan bahwa seseorang akan mengambil jenazah prajurit pajang yang gugur itu Jawab pemilik kedai itu sambil mengemasi barang-barangnya Kiai Gringsing dan pangeran benawa saling berpandangan sejenak Namun kemudian mereka pun berdiri sambil minta diri setelah mereka membayar harga makanan dan minuman yang telah mereka habiskan Demikian keduanya keluar dari kedai itu Maka kedai itu pun kemudian telah ditutup oleh pemiliknya Kuburan itu menarik sekali untuk diperhatikan Gumam pangeran benawa demikian mereka meloncat naik ke punggung kuda Kenapa harus dijaga sampai 40 malam Desis Kiai Gringsing Namun kemudian dijawabnya sendiri Tentu ada sesuatu yang tidak wajar pada kuburan itu Mungkin sekali, berkata pangeran benawa Pangeran, pertanda apa sajakah yang telah diserahkan kepada keluarga Kipringgajaya Sebagai bukti bahwa ia benar-benar telah meninggal dalam pertempuran itu? Bertanya Kiai Gringsing Ada beberapa keganjilan dalam laporan yang aku dengar Berkata pangeran benawa Tumenggung Prabadaru mengatakan Bahwa ia telah membunuh semua orang yang menjegatnya Tetapi kemudian ia pun menceritakan bahwa Tidak seorang pun di antara lawan-lawannya yang dapat ditangkap Bahkan mayat merekap pun tidak Karena kawan-kawan dari para perampok itu Sempat datang dan membawa mayat-mayat itu Prajurit pajang yang tersisa tidak dapat mencegahnya Karena jumlah mereka terlalu banyak Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup Untuk melawan prajurit-prajurit pajang Kiai Gringsing mengangguk-angguk Ia memang mendengar perbedaan tafsiran itu Meskipun sesuai dengan keterangan untara Bahwa semua orang yang mencegat itu telah terbunuh Tetapi tidak dapat mereka tunjukkan sesosok mayat pun Karena kawan-kawan mereka segera berdatangan untuk menyelamatkannya Keganjilan yang lain Berkata pangeran benawa Kepada keluarga Kipringgajaya Tidak diserahkan pertanda pribadi seorang prajurit Bahkan pertanda pribadi seorang kesatia Karena kepada keluarganya tidak diserahkan pusaka keris Kipringgajaya Kiai Gringsing mengangguk-angguk Nampaknya pangeran benawa yang berada di pajang itu Telah mendengar laporan yang kurang cermat dari Kitu Menggung Prabadaru Yang memimpin sekelompok kecil prajurit yang telah mengalami pertempuran Sehingga Kipringgajaya terbunuh Sebenarnya lah bahwa bukan saja pangeran benawa yang menjadi curiga Untara pun telah menjadi curiga pula Tetapi agaknya pangeran benawa mendengar keganjilan-keganjilan lebih banyak dari untara Pangeran bertanya Kiai Gringsing kemudian Apakah sebenarnya yang telah diserahkan kepada keluarganya Sehingga seolah-olah semuanya menjadi yakin bahwa yang terbunuh itu adalah Kipringgajaya Pertama, yang melaporkan adalah Prabadaru Mustahil bahwa Prabadaru tidak mengenal siapakah yang mati terbunuh itu Kemudian kepada keluarganya telah diserahkan beberapa barang miliki Peringgajaya Tetapi justru bukan pusakanya Tentu tidak mungkin orang seperti Kitu Menggung Prabadaru melupakannya Sehingga pusakanya ikut terkubur Atau dimiliki oleh orang lain Jawa Pangeran Benawa Kiai Gringsing mengangguk-angguk Lalu katanya bahwa kuburan itu telah dijaga Agaknya juga menarik perhatian Tepat Aku justru ingin melihat apakah sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang yang garang itu Desis Pangeran Benawa Melihat orang-orang yang menjaganya atau melihat isi kuburan itu Agaknya beberapa orang padukuhan telah membantu menguburkan mayat Ki Peringgajaya Sehingga mustahil bahwa kuburan itu tidak berisi seperti yang dikatakannya Desis Kiai Gringsing Kiai Benar Di dalam kubur itu tentu berisi sesosok mayat yang disebut Ki Peringgajaya Tetapi orang-orang padukuhan itu tidak akan dapat membedakan Apakah orang yang berpakaian seorang prajurit itu bernama Ki Peringgajaya Atau bernama siapapun juga Sahup Pangeran Benawa Kiai Gringsing mengerutkan keningnya Ia adalah seorang dukun yang banyak bergaul dengan orang-orang sakit Dan bahkan orang-orang yang tidak terobati lagi Sehingga meninggal Tetapi untuk melihat kuburan yang telah beberapa hari Agaknya segan juga rasanya Kita memang agak terlambat Berkata Pangeran Benawa kemudian Jika hal ini kita lakukan 2-3 hari setelah mayat itu dikuburkan Kita akan dapat melihat dengan jelas Tetapi sekarang Aku pun tidak yakin bahwa kita masih akan dapat melihat bentuk Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam Katanya, kita memang sudah terlambat Pangeran Tetapi bahwa ada orang-orang yang bertugas menjaga kuburan itu Agaknya memang cukup menarik Mungkin kita akan mendapat beberapa keterangan tanpa melakukan kerja yang mendebarkan jantung itu Pangeran Benawa tersenyum Jawabnya, aku pun segan melakukannya Mungkin ada care lain Tetapi jika perlu, apa boleh buat? Rasa-rasanya ada satu dorongan untuk mengetahui Apakah yang dikatakan oleh Prabadaru itu benar atau tidak Meskipun aku tidak banyak mencampuri persoalan pemerintahan Tetapi aku masih tersinggung juga Jika seseorang telah dengan sengaja mengelabdoi para pemimpin Di pajang Terlebih-lebih lagi karena pamrih yang terkandung di dalamnya Kiai Gringsing yang mengerti perasaan Pangeran Benawa itu pun mengangguk-angguk Katanya kemudian, baiklah Pangeran Aku akan mengikuti Pangeran Aku pun mempunyai kepentingan yang langsung karena persoalan ini akan menyangkut diri muridku Jika yang terbunuh itu ternyata bukan Kipering Gajaya Maka keadaan Agung Sedayu akan selalu dibayangi oleh ancaman yang gawat Kita akan pergi ke kuburan itu Kiai Berkata Pangeran Benawa Kiai Gringsing tidak menjawab lagi Meskipun ada juga keinginannya untuk memastikan siapakah yang terkubur itu Tetapi sebenarnya ia masih ingin mencari jalan lain Kita memang sudah terlambat, katanya di dalam hati Kedua orang itu pun kemudian berkuda ke kuburan Meskipun mereka belum pernah pergi ke kuburan itu Tetapi beberapa petunjuk telah pernah mereka dengar Sehingga mereka pun segera dapat menemukan arahnya Dari jarak yang masih cukup panjang Ketajaman penglihatan kedua orang itu lelah melihat sebatang pohon randu alas yang besar dan berdaun lebat Karena itu, maka mereka tidak lagi harus mencari-cari arah Beberapa tonggak dan kuburan itu Keduanya turun dari kudanya dan menambatkannya pada sebatang pohon perdu di belakang sebuah gerumbul Dengan berjalan kaki keduanya mendekati pintu gerbang kubur yang di malam hari nampak semakin menyeramkan Bunyi seekor burung kedasih yang ngelangut membuat hati mereka tergetar Tetapi yang dua orang itu adalah Kyaye Gringsing dan Pangeran Benawa Karena itulah, maka keduanya tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh perasaan mereka Meskipun suasana kuburan di malam hari agak menggetarkan juga Ternyata Kyaye Gringsing dan Pangeran Benawa tidak mendekati kuburan itu dengan diam-diam Tetapi mereka langsung menuju ke pintu gerbang meskipun mereka mengetahui Bahwa kuburan itu telah dijaga oleh empat orang yang disebut sebagai benggol sekelompok penjahat yang memiliki ilmu yang tinggi Seperti yang mereka perhitungkan, bahwa di depan regol kuburan seseorang telah membentaknya Hi, siapa kalian? Pangeran Benawalah yang menyahut, kami orang-orang dari padukuhan sebelah Jangan mengigau, bentak penjaga yang lain, kami mengenal setiap orang dari padukuhan kami Kau sangka kami orang asing di sini? Tetapi Pangeran Benawa tertawa Katanya, kami memang bukan tetangga kalian Kami adalah prajurit-prajurit pajang Bohong, bentak penjaga itu, kalian sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda seorang prajurit Apakah tanda-tanda seorang prajurit bertanya Pangeran Benawa? Pertanyaan itu membuat penjaga itu agak kebingungan Namun ia pun kemudian menjawab Seorang prajurit akan memakai pakaian yang khusus dan tanda-tanda yang khusus Oh, jika itu yang kau anggap pertanda seorang prajurit Aku memang tidak mengenakannya, jawab Pangeran Benawa Para penjaga kuburan itu menjadi bingung mendengar jawaban Pangeran Benawa Seolah-olah ia berkata asal saja membuka mulutnya Karena itu, salah seorang dari para penjaga itu justru membentak Siapakah sebenarnya kalian, dan apakah keperluan kahan?